Bantu saya dalam finansial, tapi asal itu udah keluarga kedua saya. Bagi para donatur, terima kasih untuk kerelaan para bapak dan ibu, keluarga-keluarga, sekolah-sekolah, perguruan-perguruan tinggi yang dengan tulus memberikan sumbangan, donatur, donasi, kesempatan bagi anak-anak ini untuk berkembang. Mungkin pada suatu ketika baik kalau bapak ibu donatur, lembaga-lembaga yang memberikan dukungan kepada gerakan ayu sekolah, ayu kuliah ini, pernah bukan hanya membaca, tetapi mendengarkan sendiri perjuangan anak-anak yang kita bantu, yang kita dukung, yang kita teguhkan di dalam perjuangan mereka. Kita yakin dengan mendengarkan secara langsung anak-anak kita ini, pengalaman akan kemanusiaan kita, pasti akan semakin mendalam. Satu hari, saya berjumpa dengan seorang romo yang mengenal asak. Lalu romo itu berkata, asak ini akan melahirkan buah-buah asak. Sepuluh tahun, dua puluh tahun, mungkin tiga puluh tahun yang akan datang. Lalu saya terdiam, karena beberapa minggu sebelumnya, kami berdua memikirkan tentang bagaimana anak-anak asak yang sudah lulus dan sudah bekerja. Ini sungguh sebuah peristiwa yang luar biasa. Saat ini ada sembilan puluh anak asak yang sudah lulus sarjana dan sudah bekerja. Beberapa dari mereka telah melakukan aktivitas di dalam gereja. Sebagian juga membantu program asak sebagai pembina. Inilah mungkin yang disebut sebagai buah-buah daripada asak. Kita semuanya tentu berharap bahwa anak-anak asak ini di kemudian hari bisa berguna bagi gereja dan juga bagi bangsa. Kami dari alumni asak mengucapkan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, para donatur dan pembina atas berkat yang diberikan kepada kami. Untuk adik-adik asak, tetaplah bermimpi dan wujudkanlah mimpimu. Berdoa lah agar pundakmu dikuatkan, bukan bebanmu diringankan. Banggalah menjadi anak asak. Bekalnya lah, untuk gereja dan bangsa. Selamat pulang tahun satu dekade asak. Kami ada dari asak, oleh asak, dan untuk asak. Salam asak! Saudara-saudaraku yang berkasih, Pukat Business Leaders Academy merupakan program yang digagas oleh Pukat Keuskupan Bandung dengan tujuan untuk menghasilkan para pemimpin Kristiani yang mampu melaksanakan kasih. Tentunya sesuai dengan panggilan mereka masing-masing dan sesuai dengan tingkatan pengaruh yang mereka memiliki dalam dunia usaha. Program yang akan berlangsung selama tujuh minggu ini dan tentunya akan didampingi oleh para narasumbol yang berkompeten di bidangnya. Ini salah satu cara kita menjawab panggilan Kristus. Kita sebagai murid-murid Kristus menjawab panggilan Kristus dengan hadir di dunia secara berbeda. Ini juga senada seiring dengan intensi doa dari Bapak Paus Franciscus pada bulan Oktober yang mengajak kita untuk bermisi, bermisi dengan memberikan keladan hidup sesuai dengan cita rasa ingin. Apa itu cita rasa ingin? Cita rasa ingin adalah kasih. Kita dipanggil, kita diajak untuk melakukan sanakan, untuk melakukan hidup kita dan didasarkan kepada kasih. Dan Yesus sendiri sudah memberikan hidupnya sehabis-habisnya, memberikan kasihnya dengan mati dan menderita dikaius Allah. Bagi Anda semua, para peserta Bukat Business Leaders Academy, saya mengajak Anda untuk mendukung, men-support program dari Bukat-Buskupat Bandung, mendukung aksi dan misi kami, misi kami untuk membantu saudara-saudara kita yang berkesusahan terlebih mereka yang terdampak oleh COVID-19. Aksi nyata kami berupa membantu anak-anak yang karena kesusahan orang tuanya dalam bidang finansial, tidak bisa melanjutkan pendidikan mereka. Halo Bapak-Ibu semuanya, perkenalkan nama saya Frederik Miltayaman. Saya bersekolah di SMK Telkom Bandung kelas 11 dan mengambil jurusan multimedia. Satu tahun yang lalu merupakan tahun yang berat bagi saya dan keluarga saya, karena orang tua saya terkena PHK akibat pandemi COVID-19 ini. Orang tua saya sangat kesulitan untuk membayar uang sekolah saya. Tapi beruntungnya, orang tua saya mengenal salah satu pengurus dari Bukat Bandung. Berkat dari bantuan Bukat Bandung, saya tidak perlu lagi khawatir tentang biaya uang sekolah, dan saya sekarang bisa melanjutkan sekolah saya dengan baik. Saya sangat berterima kasih kepada seluruh donatur dan seluruh pengurus anggota Bukat Bandung, karena telah memberikan yang terbaik kepada saya dan orang tua saya. Oke, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Berapapun kontribusi Anda tentu akan sangat berguna bagi anak-anak ini yang adalah penerus kita. Terlebih, Allah akan melipat gandakan niat-niat baik kita dan usaha-usaha baik kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menjawab panggilan Tuhan dengan melaksanakan, dengan memberikan telagan sesuai dengan cita rasa hijil yakni kasih. Dengan siapapun kita hidup, kapanpun dan dimanapun. Dan mari kita mengonberkat untuk terselenggaranya Bukat Bisnis Leaders Academy. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton! 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 Usaha sendiri di bidang komputer Lalu sempat juga Membuka kios Untuk perjualan komputer Mitra abadi komputer Seperti itu Dan sudah memiliki 15 cabang Di beberapa kota di Jawa Barat Berarti ini masih muda banget Tapi kemudian sudah tahu Jalannya mau kemana Sudah tahu passionnya ada di mana Dan pada tahun 2010 Bro Timi ini juga membuat Sebuah startup baru di bidang Human Resource bernama Axio Class Program Halo selamat malam Bro Timi Halo sis Lala semua teman-teman semuanya Wah hari ini Hujan seharian Hari ini kita bakal ngobrol Seru banget ya tapi sebelum itu Bro Timi boleh cerita dulu dong sedikit Axio Program Class itu apa tuh Ya jadi Axio Class Program Ini sebenarnya sebuah Program startup yang saya bikin Waktu lagi tahun 2009 itu Yang intinya sebenarnya tentang Saya concern sama SMK ya SMK itu kan didirikan oleh pemerintah Tujuannya adalah untuk Mengentaskan pengangguran Ya betul Solusi terhadap pengangguran Tapi pada saat itu Saya banyak dapetin fakta Bahwa ternyata Mayoritas pengangguran di Indonesia Itu justru didominasi oleh Lulusan SMK Jadi ada yang menarik disini gitu Yang seharusnya jadi solusi Malah menjadi sumber masalah Nah saya waktu itu memang kebetulan Bergelut di bidang komputer Dan waktu itu saya Sudah lama juga memang Karena saya waktu itu Bisnis komputer kecil-kecilan Gak punya duit banyak Buat nge-hire orang-orang yang Udah langsung expert gitu Jadi kebanyakan saya cuma bisa nge-hire Anak lulusan SMP Kadang-kadang ada ibu muda Ibu rumah tangga Dilatih Sampai belajar ngerakit komputer Sampai belajar bisa jualinnya Terus giliran pinter Dia pindah ke toko lain gitu kan Jadi saya pikir Saya cuma jadi tempat pelatihan doang Gimana kalau tempat pelatihan saya ini Bisa saya pindahin ke SMK-SMK Supaya mereka bisa Menjalankan yang saya kerjakan ini Dan bisa menyalurkan Anak-anak lulusannya itu Masuk dunia kerja Nah itulah visinya Aksioklas program Membantu gimana Sekolah-sekolah yang tadinya Gak tahu nyalurin siswanya Supaya kan kalau SMK Tujuannya supaya anaknya itu Lulus kerja Bukan lulus kuliah Nah bisa langsung lulus Langsung kerja Gimana Keren ya Nanti kita akan bicara Lebih jauh lagi nih ya Tentang kemudian bagaimana Memberdayakan gitu ya Anak-anak SMK itu Nah tapi sebelum Nanti kita tanya-tanya Sama narasumber Saya mau ngajak teman-teman yang ada di sini Main dulu ya Semua suka main kan Oke ya Jadi saya sudah drop Link di kolom chat ya Nah teman-teman kemudian Boleh sama-sama buka Dan saya juga mau share screen nih ya Saya mau tanya pendapat teman-teman Mengenai apa itu arti sukses Sebelum nanti kita bicara lebih lanjut Sama Brotim dan juga sama Mowah ya Tentang apa itu arti sukses buat anak-anak muda Nah silahkan Boleh langsung di klik aja Linknya Kemudian masukkan kodenya 29478215 Silahkan Oke Tinggal di klik ya Gampang banget Sudah saya tuliskan di kolom chatnya Dan yang ditulis Wow Sudah mulai keluar nih ya Sukses itu adalah kaya Sukses itu adalah mobil keren Oke Sukses itu punya bisnis sendiri Sukses itu kalau bermakna Wow Siapa lagi nih Ada pertanyaan lain lagi Enggak coba kita lihat ya Kalau sukses itu berhasil jadi diri sendiri Oke Sementara kita lihat Ini masih bergerak Punya barang prestige ya Itu disebutnya sebagai sukses Oke Enggak ada benar Enggak ada salah Ini adalah pendapat dari teman-teman muda sekalian Silahkan ditulis Kira-kira apa yang jadi Kriteria sukses menurut teman-teman Silahkan Kita masih main nih Masih nunggu nih Boleh-boleh-boleh Silahkan 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 Apalagi Apalagi Setiap orang punya kesempatan Buat jawab tiga ya Tiga ini ya Tiga kriteria Berhasil Oke Berkembang Berdampak positif Terkenal Baik Wow Oke Bisa bermanfaat Nice Oke Sementara tadi yang kaya Itu yang paling besar Sekarang jadi kecil ya Ini menunjukkan bahwa ternyata Followernya gak gitu banyak nih Sementara yang paling banyak followernya itu berhasil ya Sukses itu adalah berhasil Oke Coba kita tunggu lagi ya Ayo Ayo teman-teman Tinggal di klik aja Kemudian masukkan kodenya 29478215 Lalu ditulis kata pertama yang ada di pikiran teman-teman ketika kita bicara tentang sukses Wow Sukses itu kalau bahagia Oke Sukses itu kalau tidak terlilit utang Wow Financial freedom Ya Gak mau punya utang Oke Ya Sukses itu kalau berdampak positif Sukses itu kalau mencapai goal sendiri Sukses itu kalau merasa cukup Wah Oke Sukses itu kalau bisa membantu Ada apa lagi nih ya Kriteria sukses yang lain ya Boleh kita lihat sebentar lagi ya Sampai teman-teman semua Bisa memberikan pendapatnya Baru 12 orang nih Dari 42 orang yang join Yang memberikan pendapatnya Boleh Aku tunggu lagi nih Mungkin masih loading ya Nah sukses itu Kalau sehat secara finansial Oke Ada apa lagi nih ya Sukses itu Belum ada yang baru nih Target tercapai Oke Terima kasih Ada lagi yang baru gak nih Baru 12 orang Yes 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 Gak ada yang salah Gak ada yang benar ya Teman-teman ya Sampaikan aja apa yang ada Di dalam pikiran teman-teman Pertama kali Sukses itu suka cita Wow Sukses itu Kalau bisa berbagi Sukses itu kalau sehat Oke Ada lagi gak ya Baru 14 orang nih ya Aku masih tunggu sampai 20 orang deh ya Supaya mewakili kan forum Silahkan 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 Tinggal di klik Kemudian Masukkan Kodenya Dan teman-teman bisa tulis disitu ya Sukses itu kalau mandiri Oke Ini ada yang baru Dan sukses itu Berkembang ya Beberapa teman Punya pendapat yang sama ya Berkembang dan juga Mandiri Oke Ada lagi Sukses itu kalau punya rumah sendiri Ya Betul banget nih Generasi milenial Dikabarkan Susah beli rumah bro Tim Gimana nih Karena dikabarkan Sulit Mengelola keuangan Nanti kita coba ya Mau ngobrol juga Terkait dengan hal itu Sukses itu Kalau Apalagi nih ya Yang baru ya Bertumbuh Udah tadi ya Bisa bermanfaat Sudah Oke Sip Terima kasih Beberapa teman Menyampaikannya Via chat ya Sukses itu bisa mandiri Nah Berarti Mandiri ada yang food Lagi tuh ya Sukses itu Kalau punya value Terima kasih banyak Nah Dari Mentimeter ini Sebetulnya Kita gak cari yang benar Dan yang salah Tapi dari Mentimeter ini Sebetulnya mau menunjukkan Kepada kita Hasil polling ya Hasil survei Dari teman-teman semua Ada 17 orang Yang mengajukan pendapatnya Terkait dengan Apa itu sukses Yang paling banyak Itu adalah Memilih Sukses itu harus Bahagia Sukses itu harus Berhasil Sukses itu harus Berkembang Dan sukses itu Mandiri Kaya Itu juga Rupanya Jadi idaman Banyak orang ya Karena dia Agak besar tuh Bentuk Indinya Ukurannya ya Sedangkan untuk Yang sehat Kemudian mobil Keren Tidak terlilit Utang Itu so-so lah ya Gak begitu banyak Yang kemudian Berharap Kesana Tapi Sukses itu Bahagia Berhasil Berkembang Mandiri Dan kaya Itu jadi pilihan Dari banyak Teman-teman disini Nah Terkait dengan Hal ini Saya jadi Mau nanya Sama Bro Tim Kalau menurut Bro Tim sendiri Sukses itu Apa Oke Silahkan Bro Tim Oke Sebentar Kamera saya error Sebentar Oke Sukses itu apa ya Kalau dulu Saya sih Mirip-mirip sih Jawabannya sama disitu ya Waktu saya baru Awal lulus kuliah Yang namanya sukses Kalau berhasil Terus bisa mandiri Punya rupa sendiri Bisa lepas dulu Dari orang tua deh Bisa gak usah Dapetin uang jajan Nah itu tuh Udah cukup sukses Dan kalau bayang Gak dapet uang jajan ya Bisa lepas dari uang bulanan Kayaknya tuh udah bangga banget Tapi masih kurang Dan masih ada yang mau dikejar Makanya dulu kan Bikin bisnis sendiri Tujuannya sih sebenarnya Kalau dulu sih gak repot-repot Tujuannya biar punya duit banyak lah Gitu ya 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 Biar kaya ya Situ juga tuh Ada yang jawab kaya tadi Biar kaya gitu ya Kan memang Uang bukan segalanya Tapi segalanya butuh uang Betul banget Jadi perlu uang ya Perlu uang Jadi selalu saya mikir Gimana caranya buat Supaya bisnis bisa gede Gitu kan Nah ya berarti harus sukses Nah berarti harus Harus Punya toko banyak Gitu kan Harus berhasil Gitu Itu dulu yang saya pikir Gitu Sampai situ dulu Bro Tim Awal sekali Kita juga tertarik nih Sama masa mudanya Bro Tim ya Karena ini kan judulnya Anak muda mewarnai dunia Jadi kita pengen tahu Masa mudanya Bro Tim tuh ya Pada waktu itu Apa yang dilakukan oleh Bro Tim Supaya sukses gitu Itu Tahun ketiga tuh berarti Kira-kira usia berapa ya 20 21 tahun mungkin ya Udah mulai bisnis ya 19-20 lah 19-20 19-20 tahun Oke luar biasa ya Dengan modal 10 juta rupiah Itu juga Minjem pada waktu itu Ke orang tua Gak takut ya Mainin uang segitu ya Bro Tim ya Itu yang kedua Yang bisnis kedua Yang kedua Pertama tuh joinan Saya pinjem duit lagi sebelumnya Kasi papa 5 juta Terus saya berani-beranian Ngajak temen saya Kongsi Yuk kita kongsi Dulu zaman dulu kan Belum ada Netflix tuh Belum ada Netflix Belum ada Spotify Kalau lihat film itu Lihat lagu itu Di CD MP3 Nah kita coba bisnis Bikin bisnis yang namanya Buat bisnis backup CD Karena dulu ya Gak kayak sekarang CD writer harganya Cuma 150 ribu Dibuang-buang Dan zaman sekarang Laptop udah gak ada yang CD-nya Dulu mesin buat nulis CD Itu harganya 15 juta Wow Oke Uang sebelumnya 20 juta dulu Dapet mobil Gitu Iya Itu bukan 15 juta Dulu 5 juta Harga CD writer Itu 5 juta Belum komputernya Semua gitu Iya Kita bikin aja yuk Bisnis bikin CD beginian gitu CD bajakan ya Bajakan Bajak CD gitu loh Bukan ngebajak Downloadin di internet Terus kita jual Iya Itu bisnis pertama berarti ya Ini juga di kos-kosan Kos-kosan saya Kamarnya rada agak gede Di belah dua Lemari baju Geser ke tengah Jadi orang begitu Pintu masuk Langsung menghadap Sama meja Nah terus kita Koster di sekeliling Kota Bandung Yang mau backup CD Kesini 35 ribu Tempat lah Di Bandung dulu Cuma ada dua Yang bisa backup CD Nah saya yang ketiga Nah kita pas Modal nekat lah Dengan duit Untung gede waktu itu Rugi gede Oh rugi gede Oke Jadi dulu backup CD Harga CD-nya itu 30 ribu Kita jual harganya 40 ribu Jadi kita udah hitung Satu CD kita untung 10 ribu Satu CD untung 10 ribu Jadi kalau satu bulan Kita bisa jual 100 CD kan bisa dihitung tuh Duitnya Bagi dua Masing-masing udah Uang jajan saya dulu Cuma 500 ribu sebulan Dan itu berarti Udah dua kali uang jajan Wah udah berhasil Tapi kan Ya Itungan Tetap tinggal itungan Ternyata 30 ribu Itu kan dihitung Kalau nge-backup CD-nya Berhasil Nah mesin zaman dulu itu Backup CD Nggak selalu lancar Nge-backup satu Bisa gagal dua Jadi kalau kita nge-backup Gagal satu Itu modal 30 ribu Hilang Dan kita harus beli lagi CD kosong 30 ribu lagi Modalnya jadi 60 ribu Dijualnya Tetap 40 ribu Jadi malah nombok Malah nombok Kalau gitu ya Itu bisnisnya Berapa lama bertahan tuh? Oh lama Itu sampai saya mulai bisnis Sampai tahun 2001-2002 Akhirnya belakangan Sesudah harga CD Mulai turun Sampai ke level 20 ribuan 15 ribu Saya baru mulai untung Dan disitu Baru mulai sustain Tapi setahun Setahun sisanya lah Dua tahun sisanya Sampai saya lulus kuliah Nah itu lagi bagus-bagusnya Sampai terus saya mulai Bisnis lain Bikin toko komputer Coba mulai yang halal Sedikit lah gitu Itu kan Kalau tadi yang pertama Bisnisnya agak nakal ya Tapi semua suka itu Si Dibajakan tuh Semua suka itu Sempat bertahan lama sekali Bahkan sampai Tahun 2000-an Juga masih kayaknya ya Masih banyak banget Kalau itu kan mereka Pemain kaliber Yang bikin mesinnya Juga pakai mesin gede-gede Yang harganya Dasyat Saya mah pemain rumahan Cuma satu biji Sekali backup juga Satu CD aja Ngerekamnya itu Butuh waktu 35 menit Oke Jadi pada waktu awal Berbisnis Valuenya adalah Uang ya Money oriented ya Keuntungan ya Pokoknya ya Pada waktu itu ya Sempat merasa Takut gagal enggak? Bukan takut Apalagi ngajak Ngajak kongsian loh Bro Tim Ya takutnya sih Takut masa depannya ya Kalau gagal sih Emang udah gagal Saat itu gitu ya Cuma terus takutnya Ini gimana Cara balikin modalnya Ya gitu ya Terus juga Masa depan gue Gimana ya nantinya ya Ini jalanin begini Kok bisnis Enggak segampang Yang gue pikir Gitu kan Kayaknya Di hitungan di atas kertas Tinggal begini Begini Ternyata begitu Bisnisnya Yang kita pikirin tuh Baru 10% Dari kondisi lapangan Jadi Gagal sih Udah pasti gagal Gitu Gimana waktu itu Takutnya terus Gue mesti ngapain Habis ini Gitu loh Mesti lanjut Di apa Nah itulah yang bingungnya Atas ketakutan itu Apa ada penunjalan Pada waktu itu Atau misalnya ada Tiba-tiba dapat Wangsit gitu Atau hikmat Misalnya Atau apa gitu Atau belum Waktu itu sebenarnya Belum terlalu banyak Tapi ada 1-2 hal Yang banyak membantu Saya dulu hobinya kan Baca buku Nah baca buku Banyak baca-baca buku Yang self-motivation Baca buku Buat selling skill Itu sedikit banyak Bantu ngisi benzin Supaya bisa jalan Supaya mau bertahan Lagi dikit Tapi sebenarnya Udah pengennya Udah pengen berhenti aja Udah pengen berhenti Sebelum bikin bisnis ini Itu pun sebenarnya Udah bisnis ketiga Yang saya bikin Saya udah pernah bikin Bisnis lain sebelumnya Digital printing Dan kawan-kawannya Dan semua gagal Ini udah yang bisnis ketiga Jadi Gak tau lagi Mau ngapain lagi Abis ini ya Berarti bro team ini Orangnya visioner ya Teman-teman ya Luar biasa ya Bahwa sebelum Digital printingnya booming Udah dibikin dulu Bisnisnya Ya iya Gak ada yang beli sih ya Pada waktu itu jadinya ya Karena gak ada yang ngerti gitu Jadi bisnis apaan gitu Digital printing itu Baru happeningnya kan sekarang Itu menjadi kebutuhan Yang kita bisa bilang Kebutuhan primer gitu Tapi pada waktu itu Bro team udah Udah Apa Menduga bahwa ini Bakalan Bakalan jadi bisnis bagus nih Tapi mungkin momennya Yang gak begitu tepat ya Nah Sebelum lanjut lagi bro team Aku mau share Satu video dulu ya Teman-teman ya Karena terkait dengan Kemudian Visi ini ya Kita bicara tentang Visi seorang pengusaha muda Seorang anak muda gitu Yang berusaha untuk Mewarnai dunia pada waktu itu Meskipun Dunianya itu Sebatas kantong gitu ya Meskipun dunianya itu Masih sebatas Misalnya Untung dan tidak untung Tapi pada waktu itu Sudah ada visi Di dalam kepala Seorang bro team Nah Bagi kita Saya mau coba putarkan Satu video berikut ini Kita bisa sama-sama Lihat ya Kira-kira menurut teman-teman Seperti apa Oke Saya akan putarkan Videonya Sebentar Terima kasih telah menerima Terima kasih telah menerima Terima kasih telah menerima Jadi KeInnent ketika に Asserti As more transactions become paperless, we are about to see another development in banking. We won't have to visit a bank anymore just to check balances or even open a new account. Even companies nowadays automate their payroll, so they won't have to pay someone to process them manually. If you're looking for personalized banking services, you can always do a video call instead of meeting a banker in person. Accountants and Tax Preparers While most people think these jobs are boring and repetitive, they're decent and well-paid jobs that many would still have these days. There are more than 2 million registered accountants these days who go through raw data and organize the hell out of them every day. So, what's AI got to do with their job? Well, AI pretty much does the same thing, but faster and more efficient. If it costs around billions to develop a highly sophisticated algorithm to do their job, the AI would pay for itself in less than two years. Stock Traders Well, you're probably getting the trend by now, with the use of AI. It's really going to be hard for people with jobs who deal with raw data and technical analysis. The use of AI in trading actually came as early as 2015, with only 10% of traded positions done by actual humans. Most of the trades were done by bots. They're faster, and they have more advanced prediction methods that allow them to know what they're going to do before you make your trades. They use the information they have from millions of traders around the world to make better positions and make huge profits. Here's something you must know. In the world of trading, the bots always win. Telemarketers No, you haven't done anything so telemarketers will leave you alone. It's just that. More and more of them are disappearing. You might not know this, but the entire telemarketing industry has been taken over by targeted advertisements in the internet, in your computer, and even in your smartphone. These automated advertisements are constructed from the information gathered by tech giants, like Facebook, Instagram, or Google. All the things you do, like the pictures you like, share, and engage with, are recorded and analyzed, so they can push relevant ads that you will most likely buy in. Yes, advertisements are getting smarter these days, and that's why your online shopping cart is filled up most of the time. Waiting tables and fast food workers Well, not all of them will disappear, but a bulk of them will, as AI's implemented in this industry. As the world continues to avoid social interaction, thanks to the coronavirus, we'll probably have to sit down in restaurants and fast food, order food from our smartphones, and wait for a few minutes to have our food arrive at our table. In fact, fast food jobs are considered the easiest to automate, and giants like McDonald's and Papa John's would rather deal with the quirks of migrating to AI than protests and wage hikes. Manufacturing workers People started working in factories when the Industrial Revolution came. During this time, people never had a problem looking for jobs. As technologies continue to advance, the machine builders made other machines that will eliminate the need for human labor. While car makers many years ago had to hire a lot of people just to make a single car, they only had to hire a few to make hundreds or thousands of cars. Drivers Yes, driving as a job might have a glooming future, especially when AI technology has been popping out on new car models these days. In fact, there are a few cars nowadays that are on sale, which is equipped with self-driving capabilities. If car companies finish the building of infrastructure for self-driving cars, equipping all cars and roads with AI features, millions of drivers around the world will have to look for another job. While active driving will still be a feature in future cars, riding a car 10 years from now will probably feel like riding an elevator. What other jobs do you think will disappear in the next 10 years? Let us know in the comment section below. Don't forget to like and subscribe. Video video tadi bercerita tentang pekerjaan-pekerjaan yang akan dipastikan hilang ya dengan kemajuan teknologi. Sekarang aku jadi mau nanya nih ke Moa ya. Moa kan jadi komisi ketua komisi kepemuda sudah lama banget gitu ya. Dan melihat bagaimana kemudian perubahan di dunia ini terjadi dengan begitu sangat cepat gitu. Apa yang 10 tahun lalu nggak ada, sekarang tuh tiba-tiba ada gitu ya. Dan sudah menjadi keseharian kita misalnya gitu ya. Nah tapi pasti kan ada value yang tidak berubah nih Moa ya. Harusnya ada sesuatu yang kemudian tidak berubah yang harusnya dimiliki oleh anak-anak muda gitu ya. Nah saya mau tanya pendapatnya Romo Wahyu tentang hal ini. Silahkan Moa. Oke terima kasih Hilala ya. Selamat malam semuanya. Menarik sekali ya tadi videonya ya. Bagaimana lebih ke artificial intelligence ya itu ya. Bagaimana dunia ini kemudian ya akan berhadapan dengan teknologi yang luar biasa ya. Robot-robot. Maka pekerjaan-pekerjaan akan hilang. Semuanya ya. Kantor pos mungkin juga akan. Nggak tahu nanti ke depan. Jadi di tempat disruption ya. Guru mungkin juga nanti akan. Nggak tahu nih ya. Orang sekarang belajar online. Nggak tahu nanti nasib. Guru-guru ini juga mungkin ke depan nggak tahu nih. Ya kan. Semua kemudian. Oh ini kan. Sekarang sudah terbukti bahwa belajar dari rumah dan sebagainya. Teknologi sungguh luar biasa dan saya kira menarik sekali pas. Ya pas dengan zamannya. Teknologi berkembang dan manusia dalam konteks orang mudanya juga pas gitu ya. Klok untuk kemudian bersanding antara anak muda, milenial, dan kemudian dengan teknologi yang ada. Tetapi saya kira kemudian yang kemudian tidak bisa hilang adalah bagaimana saya melihat sisi di mana humanis atau sisi kemanusiaan itu tidak bisa hilang. Jadi saya melihat bahwa soal kreatifitas, soal kekerdasan budaya, empati, dan kemampuan untuk mengambil informasi dari sumber lain itu tidak hilang. Dan itu tidak bisa dikuasai oleh robot. Maka saya melihat bahwa ini bukan tantangan ya. Dan saya kira sudah dikuasai oleh orang-orang muda sekarang melakukan apa yang tidak dapat diciru oleh robot. Itu kan soal empati, soal simpati. Dan kalau bicara dalam konteks stualitas, saya tadi dari pengalaman Timi, saya kira itu sangat tentara adalah disitu sebenarnya tanpa sadar. Ya ini dalam konteks religius ya. Bro Timi ini saya kira bergeraknya adalah bahwa yang pertama adalah iman itu sudah muncul ya. Pada saat itu ya, Mo? Iman dalam konteks tertentu bukan ya. Oke itu soal iman dalam konteks religius kita sebagai orang katolik, tapi bahwa iman itu kan dasar di dalam sebuah harapan. Jadi Bro Timi pun tadi memulai sesuatu itu mempunyai keberanian. Dan itulah saya kira iman dan akhirnya iman itu adalah percaya. Percaya bahwa ada satu harapan yang sungguh nanti menuju sebuah keberhasilan sukses tadi. Dan tadi kan berkali-kali ya, bagal ini toba lagi. Saya kira itu yang tidak akan hilang dan tidak akan dikuasai oleh teknologi apapun robot itu tidak akan dikuasai. Tapi bahwa iman adalah dasar untuk mencapai harapan itu akan selalu ada di dalam hati orang-orang. Jadi meskipun dunia berubah, ada begitu banyak kekhawatiran, apalagi sekarang dengan adanya pandemi, kemudian juga ada perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan. Tapi iman itu akan tetap. Akan tetap tumbuh. Dan itu terpacat adalah harapan-harapan sesuatu yang baru yang sangat kelihatan ditemukan oleh orang-orang. Walaupun dalam perjalanan pasti ya, tadi Blue Timmy akan mengalami banyak hal. Tapi bahwa kebaruan itu ditangkap dalam konteks zaman sekarang orang muda itu kemudian ada harapan, ada mimpi-mimpi yang luar biasa. Wah, oke luar biasa. Ini teman-teman muda, ini kesempatan kita untuk kemudian diskusi lebih banyak ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang punya pertanyaan, ada yang lagi merasa galau misalnya saat ini ya, dengan masa depannya misalnya seperti itu. Atau kemudian sedang ada di persimpangan gitu terkait dengan harus mengambil pilihan yang mana. Mungkin pertemuan hari ini akan bisa mengingatkan. Poin yang sangat bagus sekali dari Moa gitu ya, bahwa meskipun zaman itu berubah gitu, apapun kondisinya, Blue Timmy pada waktu itu pasti berbeda kondisinya dengan teman-teman pada saat ini gitu ya. Berbeda jauh gitu. Tapi di luar semua ketakutan itu kemudian yang pertama ada iman. Nah, terkait dengan iman nih sebetulnya. Mo, carinya kemana Mo? Bisa dipesen gak tuh? Iya. Iman itu kan bisa menjadi sebuah value, sebuah nilai ya. Dan pasti itu kemudian juga berakar dan terbentuk dari lingkungan, pengalaman kita. Dan itu saya kira sekolahnya pertama di dalam keluarga. Itu jadi penting. Tumbuh berkembang sebuah nilai atau value, apalagi iman tadi adalah bertumbuh di dalam sekolah yang namanya keluarga. Karena menjadi pendidik yang pertama dan utama. Yang kedua saya kira tentu sebagai seorang yang bisa dikatakan kita mengimani. Di dalam hidup kita di hadapan Yesus, saya kira di dalam kita suci itu menjadi sabda yang sungguh luar biasa. Iman yang tumbuh itu tidak bisa tumbuh, tidak bisa sejati itu ya. Kita ngambilnya dari bagaimana di dalam kita suci. Ajaran sosial gereja juga luar biasa dan tradisi-tradisi. Yaitu di dalam doa. Karena iman gak akan tumbuh tanpa doa. Iman itu, iman sejati itu tumbuhnya dengan doa. Karena dalam doa itu ada harapan. Ada harapan yang tumbuh, kalau aku bisa, pasti bisa, dan aku tidak berjalan sendiri. Itu yang kemudian ditumbuhkan, saya kira di dalam keluarga. Bagaimana percaya, itu menjadi dasar. Dan kemudian berani melangkah. Itulah menjadi harapan untuk menggapai. Luar biasa. Itu dari Mowah ya. Kalau dari Brotim pada waktu itu, gagal berkali-kali itu. Gimana sampai akhirnya kemudian memutuskan untuk, ya coba lagi gitu. Sudah gagal, tapi coba lagi gitu. Gagal, yaudah coba lagi gitu. Dan itu gak cuman sekali ya. Silahkan Brotim, gimana pada waktu itu? Waktu itu kenapa ya? Kalau dipikir-pikir, saya juga bingung kenapa saya mau nyobat. Gak kapok-kapok gitu ya. Mungkin itu hebatnya waktu masih usia muda ya. Kalau usia muda itu masih gak kapok-kapok. Kalau udah mungkin udah mulai masuk usia dewasa, mungkin akan lebih banyak takutnya. Tapi waktu pada, ini sebenarnya untungannya. Makanya kenapa kita harus coba mulai semua di usia muda. Karena waktu usia muda itu, kita melakukan banyak hal kalau menurut saya gak masuk akal. Kalau yang buat orang-orang. Kita percaya tanpa melihat ya, Brotim ya. Imannya tuh. Kalau udah tua itu sebenarnya terlalu banyak logika. Kayaknya gini enggak deh. Makanya orang-orang sukses itu biasanya mulai bisnis tuh dari sejak usia muda. Walaupun ada juga yang tetap usia sudah dewasa bikin bisnis. Tapi akan lebih berat gitu. Jadi ya, yang waktu itu saya juga jalanin ya mungkin emang udah jalannya Tuhan gitu ya. Disuruh nyoba aja terus kayak gitu gak kapok-kapok gitu. Walaupun lebih banyak gagalnya. Berarti kalau dari Brotim, highlight-nya adalah lakukan sekarang gitu ya. Jadi jangan ditunda gitu ya. Lakukan sekarang ya. Jangan nunggu perfect. Jangan nunggu perfect ya. Jangan nunggu perfect. Mumpung masih muda, lakukan. Gagal gak apa-apa. Gitu ya kira-kira Brotim ya. Gagal itu sebenarnya adalah kuncinya buat nanti berikutnya. Jadi kita gak boleh anggap sebagai ini kegagalan ya. Gagal ini sebenarnya caranya buat supaya kita belajar ke sananya. Waktu itu saya ikut di seminar mana gitu ya. Lagi pengusaha semua ngumpul. Pembicaranya cuma, coba tolong angkat tangan di sini yang belum pernah kena tipu. Yang itu yang mana. Dari 300 orang gitu pengusaha yang ngumpul di situ. Cuma satu kayaknya yang angkat tangan. Dan itu pun pengusaha baru baru join gitu ya. Masih anak muda semua. Yang lain tuh udah pada senior-senior semua tuh. Yang udah pernah bangkrut, udah pernah ketipu, udah pernah habis duit. Semua udah ada. Jadi kayaknya kalau kunci sukses itu adalah orang yang gagalnya paling banyak. Saya lihat gitu. Oke. Nah tapi bicara tentang kegagalan nih. Saya punya satu artikel nih ya. Tentang tipu-nipu nih ya. Nah, ini nih lagi happening. Terlilih tutang pinjol tidak terbayar. Ibu ini pilih bunuh diri. Saya punya beberapa teman yang kemudian, kalau teman-teman muda di sini ya, yang belum update nih ya tentang apa itu pinjol, pinjaman online. Jadi pinjaman online ini memang banyak banget berseliweran. Terutama kalau kita misalnya mau nonton drama Korea atau lihat YouTube gitu ya. Itu iklan pop-up itu banyak banget. Dan ketika kita pertama kali misalnya iseng-iseng cuma nge-klik, itu data kita tuh udah kerekam sama mereka gitu ya. Dan apalagi kalau misalnya kemudian kita udah mulai insight with, oh insight is sign in with Google. Biasanya kan ada yang otomatis gitu ya. Sedangkan kita udah masukin data tuh ketika kita aktifasi handphone kita atau misalnya laptop kita, itu data kita kan udah dapatkan. Bener nggak bro tim ya? Dan kemudian ketika kita misalnya sign in, masuk ke situ, datanya keambil, lalu kita iseng-iseng misalnya ngeliat pop-upnya ada pinjaman gitu ya, 7 juta. Kita nggak klik juga, besoknya itu bisa ketransfer masuk loh ke rekeningnya kita loh. Saya punya beberapa teman yang dia bilang tuh gini, ada satu orang teman yang paling, yang paling apa ya, yang paling kasihan gitu. Dia bilang sih cuma nge-kliknya 2 juta setengah kata dia, tapi kemudian utang yang datang, tagihan utang yang datang itu 12,5. Jadi 12 juta 500. Udah gitu nggak tahu kenapa kata dia, padahal saya cuma butuhnya 2 juta 500 aja. Dan itu tidak bisa dilunasi langsung seluruh pokoknya gitu. Jadi kan memang harus nyicil, karena mereka kan makannya makan bunga. Nah, terkait dengan hal ini nih, tadi kan bro tim nih sempat mention nih, tipu-tipu gitu, nggak apa-apa. Tapi ini ada yang kena tipu sampai kemudian akhirnya memilih bunuh diri nih bro tim. Gimana nih? Ya, kalau baca ini sih sebenarnya, kalau saya boleh sharing sedikit gitu ya, ini memang banyak sekali yang terjadi kayak gini gitu. Bahkan saya pun juga pernah hampir seperti kayak gini. Mungkin 10-15 tahun yang lalu, Tuhan izinkan saya juga buat ngalami kegagalan yang paling dasyat dalam hidup saya gitu ya. Usia masih 20-an akhir, 30-an awal, utang saya mungkin kalau buat pengusaha-pengusaha kaliber nggak ada apa-apanya gitu. Tapi buat saya waktu itu usia 30-an awal, punya utang 4,5 miliar, itu saya udah nggak tahu lagi mau bayarnya pakai apa. Wow, itu bukan nggak seberapa itu. Mungkin saya udah minum gitu ya. Kalau loncat dari atas gunung, dari atas tembok tebing tinggi itu bisa langsung mati, mungkin saya udah lakukan gitu. Tiap malam itu tidur nggak tenang. Tidur nggak tenang. Pasti yang pernah ngerasain punya utang, ngerasain lah kayak gitu lah. Tidur itu tiap malam itu tidur nggak nyaman aja gitu. Pokoknya dan saya harus banyak melakukan pelarian-pelarian ke hal-hal yang duniawi lah supaya masalah-masalah ini bisa hilang. Tapi hilangnya pun juga cuma sebentar. Begitu sadar lagi, ya balik lagi tuh masalah semuanya. Dan kayaknya makin menumpuk, makin menumpuk, makin menumpuk. Jadi saya bisa ngerasain kadang-kadang kalau orang bilang gitu ya, punya utang 1 juta aja kok sampai bunuh diri gitu. Utang itu soalnya sekarang nggak bisa dilihat dari manapun. Tiap orang masalahnya beda-beda. Ada yang cuma karena 1 juta, ada yang karena 4,5 miliar. Bahkan saya kenal ada orang yang cuma punya utang 50 juta ke istrinya. Dan dia minum baikon, baikon dua kali. Jadi memang kegagalan itu nggak semua orang bisa terima gitu ya. Dan kalau memang langkahnya salah, dia udah nggak punya harapan lagi, ya ini ending yang akan diambil. Seperti ini gitu. Oke, lalu harus bagaimana anak muda, bro Tim? Nah, waktu itu saya terus terang saya sendiri juga udah nggak tahu mau ngapain ya. Usia masih OMK, masih di bawah 35. Masih OMK, betul banget ya. Saya ini bukan orang yang religius. Nggak bisa ngadu ke Mowah juga ya. Mendaftar di gereja aja nggak lah. Mau gimana ngadu gitu. Saya kabur dari gereja selama 25 tahun. Saya tuh, mama saya itu orangnya sangat religius. Waktu saya di Jakarta, tiap minggu kita selalu dibawa ke gereja. Jadi begitu saya sampai di Bandung, kuliah di Bandung, saya merasakan bebas, nggak usah ada lagi bawa ke gereja. Jadi sejak kuliah saya nggak pernah ke gereja sama sekali. Jadi saya bebas dari Tuhan gitu, semuanya gitu. Dan yaudah gitu, saya jadi udah nggak tahu juga mau ngadu gimana gitu kan. Tapi memang kadang-kadang Tuhan itu jalannya unik gitu ya. Tuhan izinkan saya waktu itu ditarik ke sebuah komunitas. Padahal ikut komunitasnya itu, walaupun komunitas rohani, niatnya pun juga bukan niat mau bertobat gitu. Nyari relasi niatnya. Nyari relasi. Siapa tahu ada yang bisa kasih kang tau ya. Katolik saya dengar gitu. Komunitas perusahaan katolik, ada kursus evangelistasi buat pengusaha katolik. Ini pengusaha semua, siapa tahu ada kang tau di situ kan. Masuklah di situ. 12 kali pertemuan, bolos 7 kali kok saya. Tapi di situ saya dapet beberapa value, bagaimana waktu itu ada hal-hal yang tidak diajarkan di dunia ini gitu loh. Tidak diajarkan di semua buku manapun. Waktu itu gimana caranya supaya saya terus coba bertahan, jalanin terus, dan akhirnya Tuhan bisa beresin itu semuanya gitu. Dan akhirnya si tim ini yang orang-orang nggak pernah ke gereja ini, jadi balik aktif lagi di gereja gitu. Padahal nggak pernah dulu, jadi Miss Dinar aja nggak pernah. Karena makanya saya bingung mau waktu disuruh ngurusin OMK di Lorentius gitu. Saya waktu muda nggak pernah jadi OMK kok, orang murtad begini gitu. Berarti pada waktu itu ada kesempatan ya. Lagi-lagi Tuhan waktu itu kasih kesempatan ya. Kalau kita bicara religiusnya tuh ya, jadi Tuhan kasih kesempatan supaya Brotim pada waktu itu bisa selamat gitu ya. Nah kalau dari Moa sendiri gimana sih sebetulnya Moa? Terkait dengan mungkin anak-anak muda itu, ya betul tadi kata Brotim ya, kesulitan itu takaran orang beda-beda ya. Ada yang merasa bahwa kalau misalnya baru gagal, misalnya ujian dapet C gitu, bisa nangis merau-raung misalnya gitu ya. Tapi ada juga kemudian yang merasa bahwa kalau punya utang gitu ya, tadi ada yang mention tuh, bebas dari utang, berarti kayaknya dia lagi ada utang tuh, nah itu jadi beban gitu. Kesulitan orang beda-beda, tapi sebagai anak muda kita harus bersikap seperti apa? Ya, memang inilah ya, kata orang memang anak muda zaman sekarang itu agak, ini apa, berperan ya, tidak daya tahannya kurang, dan sebagainya. Nasi stroberi katanya, Moa. Ah, gitu ya. Survive-nya sangat kurang sekali ya. Memang ada sisi itu ya. Jadi, situasi sekarang ini kemudian, anak muda tadi, karena kemudian budaya yang terbangun, tadi kita ngobrol-ngobrol soal bagaimana membangun komitmen, kemudian bagaimana aku bisa bertahan, dan apalagi sekarang ini kemudian dunianya menjadi sangat digital, sangat mandiri, sangat personal, sangat pribadi, begitu loh. Jadi, tanpa disadari, orang muda loh, tidak hati-hati, sudah menjadi terasing. Tidak punya komunitas, tidak punya teman untuk berbicara, tidak punya teman untuk sedikit melepaskan persoalan atau kegalauan dalam hatinya. Ini yang kemudian saya kira juga menjadi tantangan pada zaman sekarang. Maka tadi, Bro Timi, soal komunitas itu menjadi penting, support sistem dalam komunitas, itu kemudian menjadi kekuatan. Dan inilah yang saya kira, indahnya juga kemudian menjadi sebuah kesadaran bagi orang muda. Tentu dengan, bahwa aku bisa sendiri, ya seringkali begitu ya. Tapi saya kira tidak bisa. justru menjadi terasing dengan dirinya sendiri, tidak punya teman untuk berbicara. Walaupun mungkin secara network sejaring banyak teman. Tapi, kenapa seringkali orang muda menjadi sepi? Nah, ini kan. Bahwa sosial itu juga menjadi penting. Kalau enggak ya, akhirnya terpisah, terasing dengan diri sendiri dan raku. Begitu. Tapi menarik juga tadi yang Bro Tim kemudian sharingkan ya, bahwa, dalam titik yang paling terpuruk, pada akhirnya Bro Tim menganggap bahwa, ada harapan gitu ya, di komunitas ya. Meskipun, kita enggak tahu nih, arahnya bakal kemana gitu. Bergabung di dalam komunitas itu. Meskipun, motivasinya enggak gitu baik gitu ya. Terasanya gitu kan, oh aku mau cari relasi nih, siapa tahu ada yang bisa bantu dan lain-lain. Tapi, ketika kita mau buka diri, pada saat itu ada harapan baru. Kira-kira gitu ya. Komunitas itu penting. Makanya kan kalau punya hobi motor juga gitu kan, apalagi motornya motor import gitu. Kalau mau nyari spare partnya itu, pasti harus punya komunitas. Kalau enggak tahu komunitasnya, enggak akan tahu gitu. Kalau sekarang urusan motor aja harus ada komunitasnya, apalagi urusan bisnis gitu. Apalagi urusan. Betul sekali. Nah, luar biasa ya. Jadi, kita udah tahu nih, tadi sekilas mengenai, bagaimana anak muda kemudian mengawali prosesnya gitu ya. Itu diawalilah dari saat muda gitu ya. Tidak perlu merasa takut. Ada, kemudian tadi, Mowa sempat ingatkan bahwa, kita harus punya iman. Bahwa, apa yang kita lakukan itu, itu pasti akan membawa dampak yang baik gitu ya, buat hidup kita. Dan ketika misalnya di tengah, dalam perjalanan itu kita merasa tiba-tiba tersandung gitu ya, atau misalnya merasa ada kesulitan gitu, carilah komunitas. Nah, untuk kemudian, sekarang kita mau scale up gitu ya, kira-kira ya. Karena tadi Brotim tuh di city-nya, mulai dari tahun ke-30 ya, tapi kemudian, sekarang sudah masuk ke bisnis startup ya. Tapi yang dipilih adalah sebetulnya sociopreneur ya. Itu berarti bentuk, bentuk apa ya Brotim ya? Bentuk bisnis yang kagak bisnis ya, sebetulnya itu sociopreneur kan ya. Jadi lebih banyak melayani daripada ngambil untungnya. Bener nggak? Tuh. Jadi bisnis yang sekarang kita bangun ini, pelatihannya gratis, yang mau ikut gratis, sertifikasinya gratis, kerjanya pun juga gratis. Kalau orang suka nanya, oh perusahaan outsourcing ya, berarti gajinya dipotong. Nggak juga. Gajinya full buat orangnya gitu. Jadi memang semuanya nggak dikenakan biaya gitu. Jadi kalau ditanya duitnya dari mana, kadang saya juga bingung gitu. Tapi ya itulah bentuk bisnis sociopreneur gitu disitu. Duitnya datang dari mana nggak kelihatan, tapi ada duitnya. Wow. A man with value ya. Itu yang kemudian akan kita bahas sekarang nih. Jadi menurut Brotim sendiri, dalam bisnis value apa yang harus dimiliki? Value-nya itu dalam bisnis itu, sekarang saya anggap gitu ya, ya mungkin salah satunya tadi udah dimunculin disitu, bagaimana kita bisa berdampak terhadap orang lain. Bukan lagi tentang bagaimana apa yang bisa kita dapetin, berapa banyak keuang yang bisa kita dapetin, rumah kita bisa segede apa gitu, atau istrinya bisa seberapa banyak gitu ya. Oh, oke. Itu nggak boleh sih diantara kita ya. Kak Hanin aja udah sukses, istrinya masih satu ya Kak Hanin ya. Tapi bagaimana sekarang kita bisa melayani orang? Karena itu yang saya sekarang pelajari, bagaimana kalau pada saat kita berbisnis, bisa membuat impact terhadap orang lain, bisa membantu mengsukseskan orang lain. Nanti kesuksesan buat kita, keberhasilan buat kita, itu nyusul sendiri kok sebenarnya. Dan apalagi kesuksesan nggak bisa dinilai berdasarkan berhasil. Karena buat jadi pengusaha itu akan lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya. Tapi bagaimana membuat kegagalan yang berhasil? Nah, itu yang susah. Kegagalan, tapi bisa bersyukur dalam kegagalan itu, bisa membuat dampak dalam kegagalan itu, kalau definisi saya, itu adalah kegagalan yang berhasil. Nah, itu yang susahnya gitu. Nah, itu yang mungkin kita sama-sama harus pelajari gitu. Karena gagal udah pasti. Gagal sudah pasti ya? Tapi membuat kegagalan yang berhasil, itu yang harus dipelajari ya. Jadi value dari Brotim adalah harus berdampak. Seperti itu. Tapi kan mungkin kita sebagai orang juga kadang-kadang suka takut ya. Maksudnya, ketika kita kasih ke orang lain gitu, memang tanpa mengharapkan apapun, tapi kan hidup kita juga harus dipelihara. Nah, bagaimana Brotim kemudian berpikir terkait dengan hal ini? Nah, itu saya banyak pelajari di semua seminar. Hobi saya kan baca buku. Saya punya buku itu selemari pokoknya. Semua seminar Tung Desem, James Gwi, semua saya udah pelajari. Saya coba praktekan. Tapi ada satu ilmu yang saya sempat waktu itu pelajari, waktu lagi ikuti kursus evangelisasi, itu memang kalau ilmu-ilmunya dari Mowah begini, itu kadang nggak masuk akal ya. Saya waktu itu lagi ikut kursus evangelisasi itu, kondisi lagi ditipu Mowah. Terus juga lagi ditikam dari belakang, bisnis saya mau dihancurin. Pokoknya kalau saya ketemu sama partner bisnis saya sendiri, kalau saya ketemu sama orangnya gitu ya, wah itu udah bisa saya cekek kayaknya itu pokoknya. Udah. Terus kayak ngancem. Tahun itu saya ingat saya setahun masuk rumah sakit dua kali, karena tipe rekor lah waktu itu. Saking kebanyakan pikiran kali ya. Dan rambut saya mulai memutih di usia 30-an waktu itu. Beneran putih semua di pinggir-pinggir sini. Nah, waktu itu yang value yang saya dapatkan untuk lagi di situ adalah, saya pas lagi datang, pembicara cuma ngomong dari sesi satu sampai sesi terakhir adalah mengampuni, mengampuni. Mengampuni gampang kata saya ya. Ngomong gampang, situ ngomong gampang. Ini bisnis men gitu. Ngampunin gimana duit gue? Gue lagi butuh duit-duitnya dibawa kabur, terus dibegituin gitu kan. Tapi suruh mengampuni, mengampuni. Terus semua orang kesaksian ngomongnya, mengampuni, mengampuni. Ya udah, gue maafin gitu loh. Tapi gimana duitnya biar bisa balik gitu kan. Nah, itu yang waktu itu saya dapetin. Cuman terus akhirnya sesudah pertemuan kesekian, yaudah lah, nggak ada salahnya juga. Kita coba ya. Kita udah nggak punya apa-apa lagi kan gitu kan. Oke. Nah, cobalah. Cutting tulus ya. Udah nggak ada apa-apa ya. Waktu itu cara mengampuni yang saya lakukan, bukan cuma sekedar, oke gue ampunin elu gitu. Tapi bagaimana waktu itu saya coba bantu rekan bisnis saya yang ngejahatin saya, menipu saya, menikam saya dari belakang itu, bikin masuk rumah sakit dua kali. Saya bantu dia bangkitin lagi bisnisnya. Di saat bisnisnya juga lagi hancur. Jadi saya keliling, waktu itu saya ketemu beberapa klien, saya minta dari anak buah saya, eh tolong mintain dong sama si pak itu, mintain brosurnya perusahaan dia gitu. Saya mau ketemu sama ini, mungkin bisa goal. Anak buah saya juga waktu itu bingung, karena dia tahu story-nya. Ngapain pak dibantu lagi? Udah nggak usah ikut campur, pokoknya saya bantuin gitu. Jadi saya cariin beberapa goal, buat proyek, kans proyek buat dia, buat bantu dia, supaya dia bisa bantu lagi di situ gitu. Nah itu berat buat saya, tapi itu waktu itu salah satu cara saya buat mengampuni. Bikin dia buat supaya bisa jalan lagi. Dan itu memang titik awal mulai baliknya. Saya akhirnya bisa mulai berdamai sama diri sendiri, akhirnya mulai fokus sama solusi, bukan masalah. Karena sebelumnya ternyata saya baru sadar bahwa pada saat saya belum mengampuni, saya itu fokusnya sama masalah, bukan sama solusi. Kenapa gue begini ya? Kenapa gue dibeginiin ya? Kenapa si etat begitu pisah sama gitu-gitu kan? Dan saya teringat kayak saya suka lihat nih, kalau anak saya lagi belajar nyetir nih, dia suka kesel sama angkot di depan. Begitu dia kesel sama angkot, yang ada tuh dia berhenti terus di belakang si angkot. Akhirnya si angkot berhenti, dia berhenti, terus dia tambah ngomel. Saya bilang, kenapa kamu kalau ada kesel sama dia, kamu tuh malah jauhin dong. Liatinya dari sisi kanan. Jadi begitu dia berhenti, kamu ke kanan. Tapi kalau orang terlalu fokus sama masalah, yang ada angkotnya dipepet terus tuh. Akhirnya si angkot berhenti, dia ikut berhenti. Nah itu yang saya dulu lakukan lah. Makanya saya dulu kacau. Tapi ya aja. Itu di gereja tuh. Buat Siti. Fokus pada solusinya ya. Meskipun, meskipun kadang-kadang solusinya di luar nalar ya. Harus ngampuni dulu ya. Nah, kita bicara tentang A Man With Values. Saya punya satu orang teman, dia termasuk dalam Under Jersey Forbes Indonesia ya. Nah, dia itu adalah Yasa Singgi, pendiri dari Man's Republic. Beberapa saat yang lalu sempat gonjang-ganjing karena kemudian dia declare ke masyarakat umum bahwa dia menutup bisnisnya yang sudah dia rintis pada waktu usia muda. Nah, kita mau dengerin dulu nih ya. Kira-kira ada insight apa nih dari Yasa. Sebentar. Oke. Oke. Ini dia. Kulturnya Yasa banget. Itu semua salah aku. Tanggung jawab full 100% salah Yasa sebagai CEO-nya. Keberhasilan dan kegagalan. Keberhasilan dan kegagalan ya. Oke. Terus? Karena kenapa? Karena gini om, dulu waktu titik-titik 2018-2019 banyak masalah. Ya, bila aku kehilangan api, aku sangat amat cuek sama bisnis. Karena aku merasa mungkin jenuh juga, mungkin udah capek juga, burn out juga, nggak punya partner, dirian. Tapi aku udah bener-bener sebodoh banget. Ibaratnya dateng ke kantor, mau bikin produk kayak gimana, udah, terserah deh. Dan aku sempat ada di titik kayak gini om, aku nggak peduli produk yang aku jual ini kayak gimana, mau jelek kayak, mau nggak, mau nggak bagus kayak, yang penting lah aku di pasaran. Oke. Dalam arti, aku nggak make sure proses R&D-nya ini secara proper. Dan, aku juga sempat sampai di satu titik merasa, bisnis ya bisnis, gue ya gue. Jadi aku sempat om, mungkin ya 2018-2019 itu ya, aku itu tidak muncul sama sekali membawa nama Men's Republic. Segitunya? Karena aku mungkin udah capek, atau udah jenuh, udah gimana. Jadi, aku ke mana-mana pakai sendah jepit aja, nggak pernah pakai Men's Republic. Kalau ditanya Men's Republic, produk terbarunya apa aja? Aku juga udah nggak tahu, anak-anak yang kantor, di kantor yang tahu. Secuek itu? Secuek itu. Nah, dan waktu itu kan juga aku cuek banget sama fashion tuh om. Bayangin, masa yang punya brand fashion cuek sama fashion gitu loh. Sampai ibaratnya berat sampai 100 kilo. Tiap hari aku cuma pakai telanda jogger, kaos gombrong, nggak jepit, udah gitu aja. Nggak menghayati. Nggak bakal bisa om. Beda. Aku bisa turnaround ini karena aku mengubah diri aku sendiri dulu. Dari iasa yang seperti itu, aku taruh hati aku ke brand ini lagi. Aku sampai ngurusin badan kan hampir 25 kilo om. Dari proses perubahan ini. Menyalakan api kembali. Menyalakan api kembali. Jadi aku menyalakan api itu bukan dari luar, tapi dari dalam. Dari aku turunin berat badan, oh semangat lagi nih. Gue jadi ganteng lagi. Seneng lagi sama fashion lagi. Keluar masuk. Selama proses ini om, setahun setengah ini, aku tiap hari keluar masuk toko fashion dan pabrik fashion. Untuk ketemu sama orang-orang di industri dan nanya, eh gimana sih bikin produk yang bagus? Yang ini gimana, ini gimana. Bener-bener sampai hatam banget om. Jadi, aku punya satu prinsip namanya beginner's mind. Beginner's mind. Beginner's mind adalah momen di saat hari pertama dulu kita mulai bisnis. Yang seringkali kita udah hilang. Pada saat kita udah 4 tahun, 5 tahun. Yang aku lakukan sekarang adalah menyalakan beginner's mind aku lagi. Aku reverse engineering. Keinginan belajar. Bener. Keinginan mencari tahun. Aku mengulang yasa yang 6-7 tahun yang lalu. Yang lagi apa namanya, lapar-laparnya. yang lagi kerius-keriusnya. Belajar kiri-kanan. Sampai aku tidur tuh di rumah tuh ranjang kiri-kanan tuh sampel barang semua om. Sebegitunya sampai sedalam itunya. Jadi, produk yang kita luncurkan di Republic ini bener-bener produk yang bener-bener datangnya tuh dari hati banget. bukan lagi yang asal-asalan gitu. Nah, lesson learn-nya adalah yang paling penting itu tadi. Mulai dari diri sendiri dan selalu harus punya yang namanya beginner's mind. Ingat momen pertama, hari pertama, bagaimana kita memulai itu. Itu yang aku udah kehilangan waktu itu. Dan pada saat itu menyala lagi, semuanya berubah. karena beda om. Pada saat kita punya semangat jalanin bisnis, datang ke kantor, ketemu orang, ketemu karyawan, ketemu tim, ketemu partner. Mereka bisa feel the vibes. Bisa ngerasain feel, energi. Itu kelihatan banget. Nah, aku sempat kehilangan momen-momen itu sebenarnya. Dan pada saat... Sip. Nah, ini pertanyaan buat Moah nih sebetulnya ya. Kalau tadi kita denger gitu ya, terkait dengan api. Api yang kemudian selalu mendorong. Api yang menyemangati gitu ya. Api yang kemudian bisa jadi vibes, tadi dia bilang ya. Bisa kemudian jadi vibrasi gitu ya, ke orang-orang. Sebetulnya, bentuknya apa Moah? Apa yang bisa begitu menggerakkan gitu? Apa yang kemudian, selain tadi kita udah bicara, ada iman gitu ya. Kemudian bahwa ada harapan. Harapan kemudian dipupuk dalam komunitas. Tapi apa sih sebetulnya yang kemudian perlu dimiliki oleh anak-anak muda, supaya dia bisa mewarnai dunia. Kalau tadi kita lihat sekilas ceritanya Yasa Singgi, Yasa Singgi tuh ketika dia share tentang, tadi Broti bilang gitu ya, bahwa ya namanya gagal, ya biasa aja gitu dalam bisnis. Tapi saya bisa ngerasain gitu, bahwa ketika dia nutup bisnisnya yang men trip public, itu kan seakan-akan baiknya dia banget gitu. Kesayangan dia banget, tapi kemudian sebenarnya harus di-shoot down gitu ya. Harus ditutup. Karena tadi dia bilang bahwa dalam masa-masa itu kehilangan api. Nah sebetulnya gimana nih Mo? Apa yang harus dimiliki anak-anak muda? Ya, keren tadi ya. Dari Yasa Singgi ya. Main Republik ya. Sepatu itu ya. Keren luar biasa ya. Satu hal yang menarik itu yang saya kalau tadi sedikit komen dengan apa yang dikatakan Yasa adalah bagaimana menemukan api itu justru kembali pada motivasi awal. Dia, saya ingin kembali pada Yasa yang dulu. Yang Yasa yang dulu itu, yang pertama kali. Dia justru ketika, ya tadi ya, akhirnya dia kan mungkin tadi ya, artinya bahwa ketika awal dia mendirikan sesuatu berapi-api kemudian di situ akhirnya hati ya tadi ya, soal hati kan. Dan yang menarik adalah bagaimana dia menemukan apinya itu juga kebersamaan, kebersamaan yang kembali. Nah gitu ya. Tadinya dia cuek dengan tim, dia cuek dengan apapun. Ya tetapi ketika dia merasakan sebuah tim itulah yang kemudian menjadi kekuatan kembali. Ya, kepedulian bersama, energi bersama. Maka saya kira, tadi saya lihat dari pengalaman itu kok penting sekali anak muda sekarang, dari pengalaman yang ada adalah bagaimana pengalaman diri itu menjadi kekuatan. Ya. Jadi pengalaman diri itu aku tuh sebenarnya mau melangkah kemana. Fashionku mau kemana. Dan itu harus ditegurkan benar. Harus dipastikan benar. Aku mau melangkah kemana nih. Ya, tentu. Ya, tadi dari ibu tim ini pasti ada pencarian jatuh tamu dan sebagainya. Tapi saya kira pertama adalah aku mau mengarah kemana. Ya, biasa tadi luar biasa ya kan. Sudah tahun-tahun akhirnya kan ambruk ya kan. Ya. Dan kemudian sekarang kan sonding lagi kan ya. Mendirikan yang baru ya. Ada penemuan-penemuan begitu. Ya, seperti bahwa aku siap dengan diriku ketika aku terjun dan memilih pilihan hidupku, aku harus berani dan hatiku di situ. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah ditakkan dalam konteks saya kira penting adalah bagaimana diriku juga disatukan dari bahwa aku tidak melangkah sendiri. Ada kekuatan yaitu tadi dari Tuhan tadi. Ada kekuatan di situ, ada iman, harapan, dan ada kasih yang luar biasa. Dan kasih itu ditunjukkan dari kekuatan orang-orang di sekitar kita. Dan tidak bisa kerja sendiri ternyata. Ya, tadi kan sendiri capek. Ya, capek. Sendiri itu capek. Maka penting sekali. Karena kalau berjalan sendiri pasti cepat, tetapi capek. Kalau berjalan bersama, lambat, tapi sungguh tujuan bisa tercapai dengan luar biasa. Dan yang penting lagi adalah bagaimana pembangun habit yang sungguh habit baik. Ya, anak muda kan pasti tadi ya. Tidak punya komitmen, tidak mau komitmen. Dan coba ini, coba itu, dan sebagainya. Maka ini yang perlu kemudian orang muda rendah hati. Belajar. Belajar terhadap generasi orang tua. Memang menyatakan aku bisa, tapi terbuka. Memang gapnya ada. Orang muda dengan orang tua, tetapi harus rendah hati. Dan biasa mengatakan malah mau belajar lagi. Inilah saya kira menjadi penting. Kita nggak mau sombong. Aku orang muda, aku punya teknologi, dan luar biasa. Tapi bagaimana, ayo aku dibagikan. Karena seringkali ini kan aku yang temukan. Aku nggak mau berbagi. Ini kelemahan yang seringkali muncul. Dan yang terakhir adalah support dari komunitas. Komunitas itu saya kira keluar biasa ya. Komunitas itu kemudian menjadi tim tidak bisa kerja sendiri. Bahwa pencampaianku ini kemudian harus kemudian terbuka. Aku punya iman, kepercayaan, aku punya harapan, aku punya kasih, solidar. Dan tim komunitas menjadi support, menjadi sebuah sistem yang mendukung aku. Aku nggak sendiri. Maka tadi harus menemukan apinya kan bersama tadi dong, saat-saat bersama. Nggak peduli. Karena saya menemukan dalam sebuah komunitas, dalam sebuah event itu yang berhasil adalah bagaimana kedekatan, kehangatan tim itu menjadi penting. Itu bisa melampaui hal-hal yang teknis. Saya menemukan itu. Saya kadang jatuh pada manajerial ya. Kamu ini, kamu itu, kamu itu. Orang muda nggak bisa digitukan. Kita nggak bisa. Manager, leader, manajer yang, wah kamu ini ya, kamu ini nggak bisa. Nggak bisa. Orang muda punya caranya sih, tapi kamu gimana? Oh, gini romo. Misalnya kemarin proyek dari orang muda sebelumnya. Kita kumpul, lo punya ide apa teman-teman? Gini romo. Dan tugasnya adalah menjaga relasi api, supaya ayo tetap satu arah dan semangat itu, kemudian luar biasa. Dua minggu itu menunjukkan, menurut saya kemarin hasil ya, luar biasa teman-teman lah, sampai emosional dan tidak terduga dua minggu bisa menghasilkan acara. Ini yang sangat penting. Begitu, terima kasih. Wow. Jadi harapan, iman, kasih itu sungguh nyata, bahkan dalam dunia bisnis yang mau. Tidak boleh kemudian kita kesampingkan, karena ini bisnis, jadi tidak ada harapan, iman, dan juga kasih. Karena bukan soal uang saja. Bukan make money, bukan soal uang. Ini soal bagaimana itu kemudian tadi. Kalau soal uang kan biasa tadi, kemudian ya selesai kan. Ya, nggak kekurangan. Nggak kekurangan, tapi ya akhirnya bisa selesai. Ternyata banyak hal yang harus diperhatikan, yang terlupakan. Iman, harapan, kasih menjadi kekuatan. Keren sekali ya. Nah, terkait dengan kemudian, tadi sempat di-mention juga gitu ya, bahwa bagi Bro Team tuh, yang namanya sukses itu kalau bisa berdampak gitu ya, buat banyak orang. Jadi kalau sekarang saya tanya gitu akhirnya, Bro Team udah merasa sukses belum sekarang nih? Nah, ini pertanyaan agak-agak susah ya. Udah sukses belum nih saat ini gitu ya? Kalau dulu, waktu saya masih tengah-tengahnya, mungkin sampai 5 tahun yang lalu, saya masih ngerasa saya belum sukses. Karena saya belum mencapai apa yang saya idam-idamkan semua ya. Rumah masih segini-segini aja gitu. Mobil juga masih berkutet, mentok-mentok innova lah gitu, belum sampai punya mersi gitu kan. Nah, cuman sesudah sekian tahun, dan saya juga belajar lebih banyak lagi di komunitas-komunitas ini gitu, saya terus belajar apa sih sebenarnya yang kita cari dari kesuksesan gitu kan. Apakah kita sudah berdampak, terus apakah akulit kita sendiri juga berdampak, juga nggak usah keluar, nggak usah jauh-jauh di keluarga sendiri, berdampak nggak gitu? Jangan-jangan keluarga lu tuh lebih bahagia pada saat lu lagi kerja di luar, dibandingin luar. Yes, papi nggak ada gitu ya. Apakah kita tampak kemudian keluar dan ke dalam gitu? Apakah istri kita juga kangen gitu pada saat kita lagi pergi keluar, atau justru dia bahagia gitu pada saat kita pergi-pergian gitu kan. Nah, kalau saya berkaca ke situ, saya ngerasa saat ini saya sudah cukup bahagia, saya sudah cukup ini, saya bersyukur, tapi saya tetap masih harus ada yang dikejar, bahwa saat ini pun kita masih punya misi yang harus diselesaikan. Jadi di komunitas ini saya belajar bahwa masih ada misi lagi yang harus diberesin, bahwa harus terus berdampak. Jadi, dalam satu sisi, sudah senang, sudah sukses gitu ya. Saya ngerasa sudah mencapai sebenarnya apa yang harus diiniin, tapi dalam satu sisi, kesuksesannya itu bukan artinya terus kita stop sampai sini, gitu loh. Tapi kita harus terus bisa lebih baik lagi, dan juga membuat lebih banyak lagi orang-orang di sekeliling kita sukses. Sukses yang benar, sukses yang berarti, kalau buat saya itu adalah kalau bisa bikin orang-orang lain di sekeliling kita sukses, bukan kita yang sukses. Nah, itu yang saya masih berusaha kejar di situnya. Kalau cuma sukses pribadi sih, sekarang sih sudah cukup bahagia lah dengan apa yang sudah diterima sekarang. Berarti yang dilakukan sama Brotim saat ini, sudah bukan lagi mengikuti passion ya, tapi sudah mengikuti grit, gitu ya. Sudah kayak yang, wah gitu, sudah hidupku tuh ya di sini, gitu ya. Berdampak buat orang lain, lewat anak-anak muda, gitu ya. Lewat anak-anak SMK, seperti itu ya Brotim ya. Nah, pokoknya sekarang, ya begitulah, pokoknya sudah punya dampak. Saya punya satu siswa yang dulu waktu itu saya bimbing, 7 tahun yang lalu saya bimbing bikin usahanya, dari dia masih kuliah, gitu. Saat ini dia udah punya usaha sendiri, dan bahkan rumahnya udah lebih gede lagi dari saya, gitu kan. Udah menikah, udah punya anak, semuanya. Terus dia datang ke saya, bilang terima kasih, gitu kan. Waktu itu, wah dibantu sama Pak Timi, gini-gini. Sekarang saya bisa gini-gini, gini. Nah, itu satu kebahagiaan, satu rasa kesuksesan yang kayaknya nggak bisa dibandingkan dengan pada saat kita dapat goal project apapun sih sebenarnya. Pada saat orang lain bisa bilang seperti itu, gitu. Keren banget. Nah, sekarang ke Mwah nih sebetulnya. Mwah, sebetulnya anak muda bisa nggak sih kasih kasih dampak? Kita kan masih muda, tidak berdaya, nggak punya apa-apa. Ya, tapi yakin ya bahwa orang muda itu dalam peradaban dari dulu hingga sekarang itu punya kekuatan. Saya yakin kalau waktu kita pertemuan di awal dulu, di awal pertemuan ini seri pertama ya, saya melihat bahwa dalam sejarah keselamatan pun juga Tuhan menggunakan orang-orang muda. Mereka diberi karisma, mereka diberi kekuatan tamu jawab yang luar biasa. Maka inilah yang saya kira meyakinkan perjumpaan saya dengan banyak orang muda ternyata banyak sesuatu yang di luar dugaan. Memang cara berpikirnya berbeda dengan kita generasi yang tidak milenial ini ya. Tetapi bahwa mereka itu ya di luar dugaan. Ya harusnya ini apa, kadang ya the power of kepepet, tapi bagus terjadi gitu ya. Cara-cara berpikirnya itu, wah ya. SKS ya. Ya. Rauh selesai, rauh selesai. Emang luar biasa. Maka inilah yang saya kira menjadi. Kira-kira orang muda akan masuk pada peradaban baru karena orang muda mampu melihat dan membuat perubahan sesuai dengan samanya. Ada, sambil ada jiwa yang luar biasa dan ada di dalam orang muda itu cara pandangnya dengan cara pandang yang baru, dengan mata yang baru. Dan ini meraih sekali bagaimana kemasan itu. Maka saya yakin orang muda ini punya kekuatan dan memang butuh ditemani, diganting. Supaya mereka juga akhirnya tidak hanya bangga dengan kemudahan mereka, dengan penguasaan teknologi mereka, tapi mereka, saya selalu mengatakan, harus rendah hati. Ya harus rendah hati kepada orang tua kita, atau kepada senior-senior yang memang sudah menjalani, dan sudah tadi, sudah jatuh bangun pengalaman kegagalan. Maka saya selalu menempatkan itu, yuk rendah hati untuk mau belajar. Jangan kemudian puas dengan hasil diri sendiri, ya tadi, maka ayo apakah hidupku berdampak, mempunyai dampak di dalam sosial atau juga teman-teman. Kalau hidupku belum berdampak, ya itu belum berhasil. Saya lalu menantang begitu, jangan puas dengan diri sendiri. Wah, kan gitu ya, orang muda kan menciptakan apa atau kerja apa, sukses sudah. Jadi, belum terbuka tadi. Bagaimana harapan-harapan yang muncul, itu kemudian belum terbuka dalam hidup aku, ya ayo penuh kasih, ya. Kemudian bisa berbagi dan bergampah menjadi kekuatan bagi banyak orang. Oke, terima kasih nih, Mowah dan Brotim. Thank you. Oke, nah sekarang saatnya teman-teman untuk berinteraksi bersama dengan Mowah dan juga Brotim, ya. Ada banyak hal yang kemudian kita bisa sharingkan, kemudian ada banyak hal yang juga kita bisa pelajari. Tadi beberapa kali Mowah tuh selalu bilang bahwa anak muda harus mau belajar, harus mau belajar, gitu ya. Dan Brotim bilang bahwa ini, Mak, ini adalah saatnya. Saatnya adalah sekarang, jadi jangan ditunda. Nah, kita akan masuk ke sesi pertanyaan sebentar lagi, tapi sebelumnya akan ada video yang mau lewat, ya. Oke, silahkan Mas Yunan. Oke. Teman-teman semuanya, kita bakal foto bareng, ya. Kita foto dulu sebelum masuk ke sesi pertanyaan. Boleh buka kameranya dong, biar lihat wajah cantik dan gantengnya. Oke. Masih pada waktu, ya. Beberapa, kayaknya belum siap, nih. Oke, sebentar. Dina yang ngasih apa-apa, ya. Ini ada dua layer. Oke, baik. Oke. Lagi pada buka kamera. Oke, sepertinya sudah pada siap, ya. Boleh. Pasang masih boleh bergaya, mungkin. Halo. Oke. Tiga. Sudah siap, Mas Yunan, ya? Iya, iya. Layar pertama. Oke, layar pertama. Ini ada Pak Budi, boleh. Oke. Satu, dua, tiga. Lagi, ya. Sekali lagi. Hal pertama. Satu, dua. Oke. Kita masuk ke halaman kedua, ya. Iya. Ada Pak Mateus, ada Bu Volanda, kalau di aku. Pak Sanusi masih ikut, loh, ya. Ini ada Kak Edward juga. Ada Kak Franklin juga di sini. Sama ada Kak Bakti, mungkin boleh. Pak Bakti mungkin boleh. Nah, gitu. Lebih ke tempat yang lebih cahaya. Oke. Kak Evan, boleh senyumnya dong ke kamera? Oke. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, ya. Satu, dua. Oh, ada Pastor Nana. Baru muncul, nih. Halo, Pastor, apa kabar? Oke. Ada Pak Tony juga. Boleh senyum, ya, Pak? Ya. Satu, dua, tiga. Oke, sudah terekam semua. Oke, sudah semua, ya. Terima kasih. Nah, selanjutnya mungkin kita bakal, saya selaku MC dan mau akibat teman-teman pendidikan PMLL kali ini, pengen mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang sudah menyumbangkan sebagian rezekinya untuk teman-teman asak. Bakal saya bacain teman-teman yang dan Bapak-Ibu sekalian yang sudah menyumbangkan. Ada Pak Edi, ada Pak Joni, Pak Yohanes. Nah, ini juga ada Ibu Natalini, Ibu Justisya, ada Yovita Vivi Ningsih. Kemudian juga ada Bapak Yogi Chandra, Pak Yohanes Carmelo, dan juga Ibu Ye Eliani Oni. Dan ada beberapa yang lainnya yang belum saya sebutkan. Ada Ibu Silvana, ada Ibu Tanti Mariani, ada Antonia Dwiworo, dan Bapak Joko Pratomo, dan juga Ibu Kristiana Purwanto. Oke, terima kasih banyak buat Bapak-Ibu dan teman-teman yang sudah menyumbangkan rezekinya untuk teman-teman asak. Nah, kalau misalnya ada teman-teman, Bapak-Ibu yang masih berkenan untuk menambahkan sumbangan mungkin, atau ini ada QR Code ya di sini. Jadi, boleh langsung scan aja barcode-nya di sini, dan langsung cus, transfer. Oke, kalau begitu. Nah, sekarang sebelum kita balik lagi ke Mata Cilala bersama dengan Brotin dan Mwah, yang ganteng-ganteng dan keren-keren ini, ada sedikit cuplikan video yang bakal kita tampilkan. Mari kita simak bareng-bareng. Terima kasih telah menonton! Apa yang terjadi di sini? Dan selalu, dan selalu, dan selalu, dan selalu, dan selalu. This intersection is always crowded. I hate pulling out of here. I need some of these dumb roads. Oh, there's a... Oh. Oh. Okay, so I'm not even here. Right. Great lady. The princess of parking. Oh, sure. Take the spot. Way to be considerate. Thank you, ma'am. It's about time. Let's see, what do I want? Yeah, could I add a cookie to that order? Yeah, no problem. Yeah, no problem, only guy in the world. I'm sure you need your cookie. The world, your oyster, and he's serving your cookie. Thank you so much. What can I get for you? Uh, yeah, I'll have a tall decaf macchiato. Yeah, sure, no problem. It'll be $3.85. And it might take a few minutes here. We've got quite a line, obviously, and thanks for your patience. Great. Yeah. Great. Great for me. Waiting again. Unbelievable. What? What is that? What in the world? What am I supposed to do? How can I do anything about that? Can I even help with that? Oh, your copy, sir. I can't take this anymore. I've got to get out of here. Hey, watch it. Sorry, so sorry. Bye. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati video tadi sebetulnya ingin ngajak kita untuk cari tahu lebih banyak untuk melihat orang lain dari kacamata yang berbeda oke sudah ada beberapa pertanyaan tapi kurang banyak pertanyaannya teman-teman muda diharapkan untuk banyak bertanya karena bagaimanapun dengan kemudahan kita dengan potensi kita mewarnai dunia harus banyak belajar kata Moa juga ya dan tadi Bro Timmy juga bilang bahwa yang namanya memulai usaha apapun itu di usia muda mungkin ada waktunya untuk bisa merasakan kegagalan juga tapi pada saat ini nih komunitas ini ya kalau tadi Moa bilang ya komunitas ini yang semoga bisa menguatkan teman-teman sekalian nah ada dari kaum muda kita ya Kang Hanin ya nanya nih katanya Bro Timmy nih bagaimana kalau kita ketika membuat kesalahan tapi kemudian kita nggak belajar nih dari kegagalan tersebut ya jadi kita mengalami kegagalan kemudian kita bisa dapetin solusinya tapi kita jadi nggak belajar dari kegagalan tersebut menurut Bro Timmy gimana? jadi pertanyaannya ini tentang kita gimana caranya supaya kita bisa belajar dari kegagalan gitu ya ya kira-kira ya jadi sebenarnya benar nggak nih Kang Hanin nih kita konfirm aja deh ya makasih Bro Timmy begini ini kan terus terang kalau orang muda ini kan boleh dikatakan minim pengalamannya dan juga jam terbang jam terbang kan masih baru sekarang kalau mendapatkan masalah kadang-kadang kan nggak tahu bahwa saya mendapatkan masalah dan saya belajar saya cari solusi yang ada kan kita mengulang seperti tadi kita punya masalah dengan angkulan kota kita kan kesel kan ya nah sedangkan waktu lupa dah besok begitu lagi besok begitu lagi nah bagaimana caranya ya supaya lebih cepat belajarnya jadi wah iya ternyata gue salah gue menyadari bahwa saya salah dan saya harus belajar di proses itu nah untuk orang muda bagaimana caranya supaya bisa cepat peka apakah akan akan tahu itu masalah dan saya belajar ya thank you jadi kalau saya dulu belajar ada dua jenis tipe pengusaha biasanya nih satu yang biasanya super gak pede selalu merasa bahwa dia itu pokoknya gak bisa apa-apa selalu merasanya gagal jadi pokoknya gak pernah ini satu lagi nih yang biasanya tinggi sorry ada tiga tipe satu lagi yang tipenya tinggi gak pernah ngerasa salah gitu gak pernah ngerasa salah pokoknya semua selalu benar kalaupun dia yang salah berarti dia yang benar gitu semua terus ada tipe yang ketiga yaitu yang ada yang di tengah-tengahnya nah kadang ini masalahnya kita sendiri kita juga gak tahu posisinya kita tuh ada dimana gimana kita bisa tahu bahwa kita ini posisinya sekarang salah contoh gimana cara kita tahu bahwa kita ini demam kalau kita gak pakai termometer kalau gak di termo ya gak tahu panas tiga tujuh setengah maras kira-kira ya nah kalau udah pengalaman kan kita tahu lah saya kalau udah lagi demam saya berasa saya pegangin wah kayaknya gue demam nih wah kayak gini kayaknya demam nih tapi kalau gak ada termometer itu yang susah jadi pertama harus punya alat ukur nah kalau mau punya alat ukur gimana caranya harus belajar ya pengalaman orang lain mentoring itu nomor satu sih yang paling penting ya dulu waktu saya belajar bisnis ya puji Tuhan orang tua saya dulu banyak ngedidik waktu itu pokoknya saya suruh dijejelin banyak buku gitu jadi buku-bukunya tuh banyak banget dan saya paling suka baca tentang biografi-biografi orang dan disitu saya belajar sebenarnya dari pengalaman-pengalaman orang lain bahwa ternyata apa yang saya jalanin apa yang saya kerjakan semuanya ini juga masih banyak salahnya gitu dan saya tahu oh ternyata yang bener pun juga jadi tahu oh ternyata kemarin tuh gue tuh bisa begini karena memang rumusnya begini di buku itu tuh dibilangin bahwa kalau lu begini dan begini lu bakal begini dan ternyata kemarin gue lakukan itu loh jadi kita pun gak cuman belajar kesalahan kalau kita mau belajar pengalaman orang lain kita bisa ketemu rumusnya 2 tambah 2 sama dengan 4 kita tahu apa yang kemarin membuat kita tuh berhasil selain kita juga tahu bahwa yang kemarin kita lakukan itu adalah salah jadi kuncinya sih kalau kata saya mau belajar dulu dari orang lain nah buat sampai belajar dari orang lain itu ya harus punya kerendahan hati buat supaya kita mau baca-baca mungkin kalau sekarang kan banyak ya apalagi dari Youtube gitu mulailah nontonin belajarin Youtube atau apa tuh gak cuman nontonin bola atau yang entertainment ataupun gossip semuanya gitu tapi juga pengalaman-pengalaman orang belajar pakai buat situs-situs internet ini untuk belajar semuanya sehingga kita nanti punya termometer kita punya termometer di badan kita sendiri kita tahu oh gue udah salah nih kemarin rumusnya bukan begitu dan kita juga tahu oh ternyata gue sekarang bisa begini karena gue lakukan yang kemarin dia lakukan itu sih mungkin kalau saya pikir ya berarti pilihannya 2 ya sebetulnya experimental learning kita coba sendiri gagal sendiri gitu ya dan mungkin gak sadar-sadar gitu ya sama kegagalan itu atau learning from another experiment gitu ya jadi belajar dari pengalaman orang lain gitu yang kedua itu biasanya lebih cepat Bro Tim balik lagi ke komunitas kalau kita masuk ke komunitas yang tepat gitu ya kita akan banyak belajar dari yang lain kuncinya juga mentoring kita masuk ke komunitas tepat kita akan belajar gitu kita tahu value-valuenya jadi akhirnya kita juga bisa belajar dan komunitasnya juga harus yang tepat lah ya jangan salah pilih kita motornya Harley masuknya ke komunitas Vespa kan pasti ngaco ya nyari spare part itu masih salah semua Bukat Muda Leaders Academy ini tepat gak nih? tepat ini sekali tepat ya yang mau belajar buat jadi pengusaha gitu ini kan udah punya pengalaman dan saya yakin ini dedengkot-dedengkotnya pungkat ini pasti kalau menurut saya ini adalah masternya orang gagal sebandung sebenarnya dan mereka pasti gagalnya dan kegagalan itu sharing sama kita sebenarnya kita harus dengerin kenapa mereka gagal dan solusinya gimana ya berarti ya nah betul gitu jangan cuma ngeliat bahwa oh si itu punya hotel ini si itu punya restoran ini si itu mobilnya segitu tapi kegagalan apa yang kemarin dia lakukan sehingga kita juga tahu ternyata gara-gara dia begitu dan gue juga kemarin begitu loh makanya gue tegagal oh pantes ya gue tegagal kemarin bisnis gue tegagal begini aja terus gitu ya setuju setuju berarti ini biasanya orang yang sudah senior atau orang sukses dia akan cerita bangga akan perjuangannya bangga akan kegagalannya supaya ditularkan ke orang lain supaya orang lain tidak bernasib sama gak gagal seperti dia gitu kan betul nah itu kita harus pelajari deh kegagalan buku-buku sekarang buku-buku motivasi atau pengalaman ataupun cerita-cerita di sharing itu kan semua isinya tentang kegagalan orang apakah kita mau pelajari atau kita mau cari sendiri kegagalannya terserah nanti kalau kayak saya gitu saya sebenarnya bisa dibilang udah terlambat gitu ya jadi udah umur 30-an lebih baru mulai bertobat baru mulai mau belajar pengalaman orang lain karena kuncinya buat belajar orang lain itu rendah hati kalau gak mau rendah hati gak akan bisa belajar orang lain baca buku juga dibilang ah ini gue gak perlu kayak begini mulai dari awal rendah hati dari sejak awal itu yang penting jadi udah cocok banget masuk ke komunitas ini luar biasa nah pertanyaan berikutnya buat Mowah nih tapi kayaknya Mowahnya gak ada ya kelempar kayaknya dari jaringan Mowah ada disini kah? oke sambil nunggu Mowah join lagi ya ada pertanyaan dari Alphonse dari bro Alphonse Cristianto ya dia bilang katanya nah ini ini khas anak muda banget bro Timmy jadi anak-anak muda itu banyak ide ya biasanya ya dan idenya adalah ide-ide perubahan idenya ide-ide inovasi yang kebanyakan ide-ide inovasi itu kan akan bertentangan dengan dunia pada saat ini kayak tadi bro Timmy cerita tuh ya digital printing itu tahun berapa bro Timmy buka usaha itu gitu ya wah gak laku pada waktu itu karena yang lain belum main di sana sedangkan bro Timmy dengan jiwa mudanya dengan visinya gitu ya merasa bahwa ini tuh kayaknya akan berhasil nah pertanyaan dari bro Cristianto ini menarik sekali gitu ya bagaimana nih katanya kita mewarnai dunia tapi kemudian warnanya tuh kerasanya gak cocok gitu sama lingkungan di sekitar dan kadang-kadang malah terasanya sebagai kontroversi dan bisa menimbulkan konflik gimana nih bro Timmy nah kalau kata saya pertama balik lagi sebenarnya seperti omongannya Kang Hanin tadi juga ya kita harus belajar dari kesalahan orang lain dan kita harus mengkonfirmasi apakah yang sekarang kita mau lakukan ini memang warnanya gelap beneran gelap atau bisa membawa dampak harus tahu dulu identifikasi dulu ini positif atau negatif gitu ya kalau memang positif ya jalanin gitu ya terus sorry balik lagi pertanyaannya jadi apa tadi jadi gimana kalau apa yang kita cita-citakan gitu ya itu ternyata terkesan kontroversi dengan lingkungan di sekitar dan malah bisa menimbulkan konflik oke kalau memang hasilnya ini memang adalah positif gitu ya dan beneran positif sudah dikonsulkan semuanya kita gak usah khawatir buat buka market gitu tapi konfliknya ini konflik negatif atau enggak saya waktu kemarin sempat belajar siapa waktu itu ya gurunya anak saya pokoknya yang ngomong dia bilang pokoknya dia bilang ke anak saya ke murid-murid semuanya dia bilang pokoknya kamu kamu nulis apa-apa di medsos ada tiga hal yang harus kamu pikirkan saya lupa apa cuma kira-kira ngomongnya gini mungkin si Selala juga yang ingat tuh ya jadi apakah berguna buat orang lain terus berguna buat orang lain terus berdampak positif atau enggak terus menyakiti atau tidak gitu pokoknya tiga hal itu yang pokoknya harus dilihat yang penting pokoknya itu ada gunanya enggak gitu ada gunanya ada apanya tapi salah satunya itu jadi ngajarin anak-anak buat belajar menulis sesuatu itu mikir dulu gitu gak cuman sekedar kita kan anak-anak milenial ini semuanya kayaknya kalau ada masalah sedunia harus jempolnya cepet nah gitu pokoknya cepet banget jempolnya pokoknya itu sedunia harus tahu gitu kenapa gue harus putus gitu sebenarnya it's a good thing itu bagus gitu ya cuman memang kita harus lihat dulu dampaknya apa nah itu harus dipelajari dari pengalaman orang lain apakah dampaknya itu memang akan membawa hasil positif apakah akan membawa sebuah konflik yang beneran positif ataukah konfliknya malah jadi negatif nah kalau konflik negatif juga sebenarnya bukannya hal yang harus dikhawatirkan tapi bisa tetap dijalanin cuman caranya ya harus diubah jangan cara yang begitu gitu supaya jangan sampai malah jadi bikin keributan horizontal maupun vertikal kita cari cara main catur yang cantik gitu pengusaha-pengusaha pasti sering gitu udah tahu nih kalau gue bikin caranya harus elok ya iya main cantik lah main cantik lah gimana caranya nah itu dipikirkan jadi jangan semuanya yang ada di otak langsung dilempar ke medsos ada yang semua di otak langsung dijadikan ide gitu dipikir dulu gitu ya berguna berdampak dan bermanfaat nah kalau tiga hal itu terpenuhi jalanin kalau ada salah satu yang tidak terpenuhi mulai dipikirkan apakah berdampak positif apakah bermanfaat oke kalau menurut Moa gimana udah join lagi nih jadi Bro Alphonse Cristianto tuh galau jadi kelihatannya beliau lagi punya ide nih ya lagi ingin mewarnai dunia gitu tapi merasa bahwa apa yang dilakukannya itu bisa menimbulkan kontroversi atau bahkan menimbulkan konflik karena terasa warnanya gak matching nih gak sama nih sama di sekitarnya gimana Moa wah Moanya nge-freeze nih kayaknya nih wah jaringannya ya bisa diwakilin sama Romo Nana gak ya pertanyaan ini dijawab sama Romo Nana saya gak ikutan nih baru selesai rapat setengah sembilan kalau gitu pertanyaan buat Romo Nana yang ini aja deh sama-sama Romo pasti bisa nih kalau kita sedang merasa gagal kemudian kita pengennya ngotot dengan kemampuan kita sendiri bagaimana cara kita bisa belajar berserah dan berpikir sesuai dengan cara Tuhan nah kalau ini pasti bisa deh kalau kita gagal gitu ya yes ada-ada kita ngotot pengen pakai cara kita sendiri gitu gimana sih sebetulnya melatih diri kita supaya bisa berserah sama caranya Tuhan baik ya pertama ya apa kita sebenarnya harus tahu dulu sisi positif negatif kita kelebihan dan kekurangan kita kalau saya misalkan saya tidak bisa main piano gitu ya tapi saya bisanya main bedug misalkan terus saya gagal di piano ya masuk akal ya artinya karena memang saya tidak ahli di bidang itu tetapi kalau di bedug yang bisa saya kuasai saya menjadi juara satu se-Arab Saudi gitu misalnya yang main bedug gitu ya terus saya mengalami kegagalan artinya saya harus perlu lagi belajar kenapa saya bisa gagal tetapi kalau kegagalan itu karena memang kita di situ kelemahan kita ya artinya ya kita dengan penuh rendah hati kerendahan hati untuk menerima itu itu di satu sisi tapi di sisi lain ketika di dalam sebenarnya kelebihan kita kita masih gagal atau masih ada orang yang lebih daripada kita kita pun harus rendah hati mengakui bahwa masih ada orang yang lebih oke daripada saya kerendahan hati itu perlu bukan semata-mata untuk menerima kegagalan tetapi juga semata-mata untuk berkembang lebih lanjut lagi tanpa itu seperti tadi dikatakan kita yang ada tiga tadi ya karena bro tim mengatakan ada tiga orang yang sombong tidak akan pernah merasa dirinya salah yang salah selalu adalah orang lain atau situasi jadi tidak pernah akan belajar bahwa saya pernah salah tapi yang salah selalu pihak luar pihak luar itu bisa siapapun bisa situasi bisa orang maka menurut saya kita harus tahu kenal diri kita dulu tanpa mengenal orientasi kita tidak akan jelas kalau kita membabi buta ya percuma sebenarnya karena seperti kita menyerang musuh dengan penuh membabi buta tanpa menggunakan logika tanpa menggunakan jurus ya kita sendiri yang akan kalah jadi semua juga ada seninya termasuk menyikapi kegagalan kekurangan saya percaya bahwa proses itu semua orang berproses tapi proses itu harus proses ke arah yang lebih baik bukan proses ke arah yang lebih ya percuma makan waktu tiga tahun proses tapi tidak pernah membaik-membaik harusnya proses itu selalu mengarah pada sesuatu yang kebaikan saya kira itu jadi harus ada kerendahan hati dari kita dan pengenalan diri sama persis tadi sebetulnya Mullah juga sebutkan hal yang sama ininya belajarnya sama kayak ini Romun ilmunya sama sekolahnya bareng nih ya nah mau ayo udah gabung nih maaf ini aduh maaf aduh maaf maaf jadi ada pertanyaan jadi terkait dengan kegagalan gitu gimana caranya supaya kemudian kita bisa belajar berserah nih ketika kita merasakan kegagalan tadi karena Romo gak ada aku tanya aku tembak Romo Nana tuh ternyata jawabannya mirip-mirip tadi Romo Wahid juga ada sampaikan wah nge-freeze lagi nih kayaknya nih halo Moah ternyata lagi gangguan kayaknya iya kayaknya nih ya lagi nge-freeze lagi nih tadi omongannya itu ya Romo Nana ya kayaknya menarik kalau ini sedikit pendapat aku sebagai orang yang sudah dulu pernah ngerasain 20 tahun lebih ya murtad dari gereja gitu ya tadi kan ada satu tambahan pertanyaannya tuh gimana caranya bisa berserah pada Tuhan gitu kan kalau udah berserah sama Tuhan gitu kalau dulu saya juga bertanya kayak gitu karena waktu itu dari seminar-seminar semua yang dibilangin gitu kan dibilangin selalu berserah 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 gitu berserah teku maha rasanya gue udah berserah gue udah gak tau lagi mau ngapain gitu udah emang gue udah jalanin gitu udah ngomong weh gampang gitu terus kan ngomong berserah sama Tuhan terus ada satu yang ngomong berserah sama Tuhan lu udah kenal Tuhan belum? udah tau yang kayak gitu kan berewokan ada di salib semuanya gitu atau cuma tau gitu lu kenal Jokowi? kenal gitu lu bener kenal itu cuma tau doang gitu nah dari situ waktu itu saya kurang lebih baru sadar gitu bahwa sebenarnya gimana saya mau berserah sama orang yang saya juga gak kenal gitu saya suruh berjalan di belakangnya si Selala suruh merem gitu kan kan kalau berserah itu kan suruh merem sambil pokoknya percaya iya aja gitu ya kiri-kiri bilang kanan-kanan tapi kan saya gak percaya kalau saya gak percaya saya pasti ngintip nih lihat gitu kan gak percaya belum punya iman jadi pertama waktu itu yang saya lakukan saya baru sadar bahwa saya gak kenal saya balik dulu ke gereja dan saya juga baru tau gitu ya ternyata gereja katolik ini kita tuh pertemuannya gak cuma hari minggu doang ya gak cuma misa doang gitu pantesan saya tuh suka heran dulu gak cuma Natal dan Pasca ya saya dulu menatap karena kan biar gak dibilang katolik napas jadi gak usah oh gak usah sama sekali ya yang penting dulu prinsip saya ya pokoknya jadi orang yang penting orang baik gitu jangan jahat sama orang gitu pikir saya dulu itu sudah cukup ternyata masih jauh dan ternyata saya gak kenal dan saya belajar dari pertemuan Senin ke Jumat itu bahwa gereja itu banyak banget pertemuannya kegiatan-kegiatannya yang kayak Romawayu jalanin tuh buat anak muda ada pertemuan OMK mungkin hari Senin Selasa ada persekutuan doa mungkin ada legio ada apa semua itu tuh gak cuma suruh duduk bareng sambil rosario bareng loh itu tuh banyak ilmu yang diterangin disitu banyak komunitas yang bisa dapet disitu nah saya kenal Tuhan disitu begitu kenal baru berani merem baru berani berserah itu sih lah kalau pendapat saya mantan orang murtad wow luar biasa nih nah ini Romawayu udah masuk deh kalau Romawah bukan mantan orang murtad ini ini menyelamatkan orang-orang murtad nih kayak protim ya gimana nih Moa terkait dengan pasrah sama Tuhan pada saat gagal kalau gagal tuh pengennya marah deh kayaknya tuh yang apa ya semua perasaan tuh kan udah udah sedihnya lewat gitu ya pengennya tuh marah gitu ya sebetulnya ya dan yang paling gampang disalahin tuh kan ya mohon maaf yang paling gampang disalahin tuh Tuhan ya Moa ya gimana nih Moa ya itulah fase-fase yang memang wajar ya setelah manusiawi ketika menghadapi gagalan pasti aduh Tuhan ada di padahal juga ketika memulai pekerjaan atau memulai sesuatu mungkin juga tidak melibatkan Tuhan tidak mengajak Tuhan untuk bersama-sama gitu ya maka pada titik ini saya kira pasrah itu kemudian membuat kita harusnya kemudian berubah jadi bahwa apa yang kita hadapi kesulitan-kesulitan kegagalan bukan berarti membuat kita terluka tapi menurut saya membuat kita berluka dan saya kira situasi yang kadang susah dan berat itu membuat kita jangan kemudian putus asa malah sebenarnya waktu Tuhan untuk mengarahkan kita sebenarnya gitu loh mengarahkan kita pada satu tempat yang lain inilah saya kira kepasrahan itu maka memang ada bilang pasrah saya akan pasrah tanpa pola atau pasrah tanpa bekerja aku ya sudah pasrah tapi dalam kepasrahan itu saya kira kemudian ada saat kita untuk berhenti melihat jejak-jejak perjalanan kita melihat langkah kita sejauh mana kita sudah melangkah itulah kemudian dalam gereja ada discernment pembedaan roh apakah aku sudah melangkah dengan baik ataukah aku hanya mengandalkan diriku sendiri tidak terbuka dengan orang-orang di sekitarku dalam komunitasku saya kira itulah saat kita ketika kita gagal marah boleh tapi kita bangkit lagi kita bangun lagi inspiratif sekali tadi ya dari Republik tadi saya itu menurut saya bagus sekali filmnya itu harusnya itu menginspirasi orang-orang muda bahwa ketika gagal bangun lagi ada sesuatu yang baru dan itu ada dalam diri orang-orang muda punya kekuatan punya daya cipta kreativitas yang luar biasa dan itu harus kita bangun jangan menyerah dan serunya jadi orang muda adalah ketika kita mau warnai dunia gak perlu kemudian merasa malu ketika gagal namanya orang muda betul ketika gagal itu justru memberikan warna warnanya menjadi makin berwarna dan dengan ada kegagalan dan keberhasilan itulah warnanya menjadi tidak begitu yes nah ada satu lagi pertanyaan buat moah juga jadi teman kita ini sedang sedang berada dalam sebuah situasi ingin mewarnai dunia jadi bro Alphonse Cristianto pengen mewarnai dunia tapi kok kayaknya warnanya gak sama nih sama lingkungan di sekitar kok kayaknya warnanya malah terasa merusak gitu ya karena gak matching gitu sama lingkungan gimana nih Mo tuh kan nge-freeze lagi pertanyaan ini mungkin terlalu berat memang untuk anak-anak muda nih teman-teman nih bagian pertanyaan ini moahnya nge-freeze lagi deh oke siap sambil nunggu moah ya apakah ada pertanyaan lagi barangkali dari teman-teman muda silahkan ada yang kemudian mau tanya misalnya sama apa sama bro tim ya kita bisa yang tadi itu kita bisa belajar untuk gagal merasa gagal sendiri gitu ya atau kemudian kita bisa belajar dari kegagalan orang lain silahkan kita masih punya waktu nih ya sebentar lagi apa ada pertanyaan lagi oke silahkan ada yang mau open camp barangkali atau open audionya mumpung bro timnya masih disini ya jarang-jarang kita ketemu sama orang yang punya hutang 4,5 miliar ya itu jarang banget ngomong-ngomong hutangnya beres gak tuh bro tim masuk tuh oke mohon maaf sekali iya gak mau nah semoga kali ini stabil nih ya iya iya tadi pertanyaannya gitu jadi anak muda itu kan seringkali punya ide ya dan ide nya itu kadang-kadang bertentangan sama dunia jadi gimana dong kalau kita berada dalam posisi itu silahkan ini yang kemudian harus menjadi sebuah kesadaran baru tentu boleh punya arus atau punya arah yang berbeda ya kan atau counter wow iya nih pertanyaannya memang terlalu berat kelihatannya sis iya pertanyaannya berat banget kayaknya ini kegalauan semua anak muda yang hadir disini nih kayaknya ya karena kita tuh emang punya banyak ide dan pengennya tuh bertentangan memang saya juga mungkin masih muda saya masih muda lah ya dan dalam pekerjaan saya juga saya bertentangan jadi saya punya satu sekolah kalau boleh cerita ya sambil nunggu nunggu Romo Wahyu ya jadi saya punya satu sekolah yang memang sekolah ini adalah sekolah alternatif gak sama sama sekolah-sekolah lain jadi kalau sekolah lain kemudian bicaranya tentang misalnya apa ngapalin gitu ya pelajaran yang ABCD dan lain sebagainya di sekolah saya tuh pelajarannya cuma ada tiga matematika kemudian keberbahasaan dan satu lagi itu adalah proyek jadi disitu tuh gak ada yang namanya ngapalin sila-sila panci sila gitu itu gak ada gitu ya kemudian gak ada yang namanya pendidikan lingkungan hidup itu tuh gak ada dalam perjalanan itu juga memang suka ngerasa berjuang sendirian sih ya jadi kayak oh kok kayaknya gak ada temennya nih sekolah di sekitar aku gak kayak gini nih gitu ya sekolah di sekitar aku tuh yang semuanya ya ya biasa aja gitu kayak misalnya anak-anak harus disiplin gitu kalau di kami disiplin itu harus dibentuk sendiri gitu atas kesadaran anaknya sendiri gitu kan kalau di sekolah lain kan oh disiplin misalnya dengan aturan yang strik dan lain-lain nah itu juga suka tuh merasa yang namanya ada kontroversi tapi lagi-lagi sih kalau saya boleh kemudian ini ya sharing sedikit ya bro ya bro Alphonse ya lakukan aja dengan cinta sih kalau saya sih cinta yang akan menyempurnakan segala sesuatunya kok jadi kita lakukan dengan cinta gitu ya dengan sepenuh hati kita bawa dalam doa gitu ya kalau misalnya memang kata Tuhan boleh pasti Tuhan yang kemudian akan kasih jawaban dan akan kasih jalannya seperti itu nah omu wahyunya belum masuk lagi nih apa ada pertanyaan lain nih atau teman-teman ada yang mau open camp atau open video barangkali sharing-sharing sama bro Tini ada kah? ada kah? oke kalau misalnya nggak ada saya nih yang mau ngasih pertanyaan nih buat teman-teman nih kalau misalnya teman-teman nggak ada pertanyaan saya yang mau ngajuin pertanyaannya ya silahkan apa ada pertanyaan lain? oke Kang Hanin ya sambil menunggu ya saya mau tanya ke bro Tini ya keperluan bro Tini kira-kira usianya di bawah saya ya nah nah bagaimana bro Tini punya pengalaman ketika bro Tini menghadapi senior dimana ketika bro Tini merasa sudah melakukan pekerjaan dengan sangat maksimal dan bro Tini merasa itu waduh itu proyek saya luar biasa berhasil saya udah gak tidur dua malam saya udah mati-matian dan ini udah usaha kerja kerasa ya tapi yang atasan atau senior gak menghargai ya kamu baru segitu ya buat saya sih itu gak ada apa-apanya buat saya sih itu gak bagus kamu harus bekerja lebih keras lagi nah kemudian dibandingkan dengan orang lain tuh lihat yang itu bisa lebih hebat lagi disitu target kamu pernah gak berarti Tini merasakan hal seperti itu dan bagaimana solusi ya thank you bro pernah banget itu sih ya waktu itu baik di pekerjaan maupun juga di pelayanan ada versi Timmy yang dulu sama Timmy yang udah agak belakangan lah sudah agak membaik gitu ya kalau Timmy yang dulu pada saat ngadepin kayak gitu wah gue berhenti udah gue keluar gak dihargai gitu kan walaupun gak berhenti gitu ya oke disikapi gitu ya diem aja gitu tapi keselnya dibawa sampai ke rumah di depan bos gak berani gitu di depan klien gak berani gitu tapi orang serumah jadi korban itu biasanya yang dulu saya lakukan nah belakangan waktu itu saya belajar satu value yang waktu saya dapet ya mungkin ini klise tapi ini bener-bener buat saya belajar banget buat gimana saya ngadepin masalah-masalah seperti yang tadi dibilangin sama Kang Hanin gitu ya bahwa sebenarnya pekerjaan itu adalah pelayanan dan pelayanan adalah pekerjaan jadi kita gak boleh membeda-bedakan antara kita hari Senin sama Sabtu ada di kantor Sabtu sama Minggu ada di gereja jadi kalau Senin sama Sabtu modenya mode mode kerja Sabtu Minggu modenya mode gereja gitu nanti kan kelihatan tuh kalau yang orang-orang gitu di gereja salam damai-salam damai keluar diserempet orang langsung anjing cia gitu kan jadi gak boleh berbeda gitu posisinya harus bisa sama dan saya waktu itu yang saya diajarin gimana caranya membuat pekerjaan kamu adalah sebuah pelayanan dan pelayanan kamu adalah sebuah pekerjaan saya waktu itu pelayanan jadi di gereja gitu ya di Binaiman Anak gitu waktu itu dan saya sudah ngerasa bahwa saya sudah memberikan yang terbaik dengan begini semua gak pernah minta gaji sudah jalaninnya juga udah oke semuanya gitu udah wah bahkan waktu itu ada pelatihan buat kakak-kakak biar gereja gak punya anggaran saya yang sponsorin pakai mobil saya udah kita berangkat semua sampai ke sana apa hasilnya gitu balik ke gereja gitu berapa minggu sudah itu saya disamperin sama salah satu senior di gereja dia ngomong ngomongnya langsung belak-belakang kalau cuma dibilang ada yang lebih baik masih mending saya langsung dibilang sejak ada kamu disini Binaiman Anak ini kacau kamu ini disini merusak saya sampai bingung rasanya saya gak ngapa-ngapain saya berusaha cuma buat membantu gak ada duit saya caruin duit dananya gak ada transport saya pinjemin mobilnya gitu tapi ternyata yang saya lakukan dibilangnya seperti kayak begitu kalau waktu itu ngikutin maunya saya sih yaudahlah keluar aja pelayanan juga kagak dibayar gitu dibayar aja gue bakal keluar apalagi kagak dibayar gitu kan terus dibeginiin gitu masih banyak kok rasanya yang butuh gue di tempat lain juga gitu kan gimana waktu itu saya ingat yang diajarin sama mentor saya gitu mentor rohani saya gitu ya lu pelayanan pekerjaan dan pekerjaan adalah pelayanan gitu semua yaudah ini kan pelayanan gitu pelayanan dan pekerjaan lu gitu kalau memang orang lain ngasih tau begitu yaudah nikmati aja gitu kalau memang lu sudah ngerasa bahwa yang lu sudah berikan yang terbaik lu sudah berikan semuanya memang buat Tuhan buat lu berikan juga buat orang-orang sekitar dan lu merasa sudah berdampak yaudah dan nerima aja semua masukan itu sebagai semua kritikan itu sebagai sebuah kritik yang membangun dan kalau lu mau bener-bener ngerasa bahwa lu bukan lu gak salah justru lu gak boleh keluar kalau lu keluar lu berhenti lu akan membuktikan bahwa lu salah gitu jadi lu harus stay disitu dan puji Tuhan saya stay disini akhirnya sampai udah hampir berapa ya saya lupa lah mungkin 7-8 tahun lah di Bina Iman Anak gitu ya masih bertahan disitu walaupun dulu baru tahun ketiga udah dikebegituin gitu ya dan saya percaya itu bukan karena si timinya yang hebat gitu tapi ya memang pelajaran-pelajaran yang dapatkan kalau kita ikut komunitas gitu itu sangat luar biasa gitu ajaran-ajaran Tuhan itu bener-bener bisa kita pegang gitu itu mungkin Kang Hanin ya betul terima kasih belajar setia ya jadi anak muda tuh kadang-kadang susahnya itu untuk setianya ya makanya sekarang banyak yang HTS gitu kan hubungan tanpa status gitu ya kayak gitu itu banyak atau misalnya apa istilahnya apa lagi yang mereka tuh wah saya udah ketinggalan itu ya ITS sikatan tanpa status gitu TTM teman tapi mesra itu zaman kapan katanya oke ini bro timi nih moahnya dimana ya oke makanya iya moah kesulitan sekali kayaknya untuk masuk lagi ke jaringan ya tapi boleh deh kalau gitu bro timi untuk sampaikan kesimpulannya ya oke silahkan gimana kalau kesimpulannya mungkin yang saya juga tadi dengerin dari moah ngomong juga semua mungkin bahwa sebenarnya ya kehidupan bisnis sama kehidupan rohani sih gak jangan dibedakan gitu ya bahwa semua yang kita pelajari di bisnis sebenarnya juga itu sudah diajarkan juga di gereja gitu ya kuncinya cuman bahasanya aja beda gitu iman kasih pengharapan gitu kan iman kasih pengharapan itu cara buat bisa bener-bener bisa bertahan dan bisa mewarnai dunia mungkin lewat bisnis yang kita bangun mungkin lewat pekerjaan yang kita jalani ataupun mungkin pelayanan di keluarga saat ini kegagalan itu sudah pasti dan kegagalan itu udah pasti juga gak cuman satu kalau saat ini kita masih ada di yang ketiga keempat mungkin masih ada yang kelima yang keenam cuman tinggal bagaimana kita mau menyikapi kegagalan itu apakah kegagalan itu sebagai endingnya ataukah kita mau menyikapi kegagalan ini sebagai sebuah batu loncatan kata kuncinya cuman satu kita harus belajar dari iman pengharapan dan kasih dan saya yakin kalau mau belajar itu mungkin juga nanti harusnya bisa menambahkan itu gak akan kelar di talk show satu setengah jam harus belajar lebih dalam lagi satu akademi sendiri lagi masuk ke komunitas salah satunya masuk ke komunitas rohani masuk ke komunitas pebisnis apalagi masuk ke komunitas yang bisnis dan rohani kayak gini ya jadi udah sekali tepok dua lalat gitu mulai dari sejak dini start dari usia muda masuk komunitas mungkin itu yang bisa saya tarik kesimpulannya thank you luar biasa itu juga sejalan dengan kesimpulan yang diambil oleh Kak Aloysia Eni bahwa setuju banget katanya dunia bisnis itu harus tetap punya semangat spiritualitas nah mengikuti apa yang kemudian dilakukan oleh Kak Aloysia Eni boleh dong teman-teman yang lain juga sampaikan kesimpulan ya apa nih yang bisa didapetin aha momen apa yang didapetin di sepanjang malam hari ini supaya kemudian ketika kita nyatet itu pasti kita akan menjadi lebih ingat ya silahkan aku mau tunggu nih kesimpulan yang didapatkan dari teman-teman semua teman-teman muda silahkan ditulis aha momen apa yang didapetin sementara itu aku mau bacain sebuah puisi singkat oke aku akan tutup pertemuan malam hari ini dengan sebuah puisi siapakah kita para muda yang katanya punya daya manusia bertalenta yang konon rajin bermimpi pribadi kuat yang rencananya sih mau memahami dan menaklukkan masa depan siapakah kita pengubah dunia yang karyanya mungkin diabaikan saat ini yang pengalamannya mungkin tidak sempurna yang telah ahnya mungkin retak dan dirasa tidak berguna tapi kita pemimpin yang mau belajar setia pemilik visi yang tidak mudah menyerah motor perubahan yang dinamis dan memiliki hati melayani pembawa rona dunia yang mungkin tidak sama tapi sungguh semarak karena putihmu menunjukkan imanmu birumu menunjukkan harapanmu merahmu menunjukkan cintamu dan kehadiranmu bersama Allah sungguh bisa mewarnai dunia terima kasih banyak atas pertemuan malam hari ini saya kembalikan pada Dina luar biasa sekali Cilala terima kasih banyak menutup hari ini dengan puisi yang sangat indah mata Cilala luar biasa gak kalah sama mata Nacwa oke sebelum aku menutup hari ini dengan doa aku mau mengingatkan bahwa Senin depan kita masih ada rangkaian acara Bukat Muda Leaders Academy dengan tema yang gak kalah menarik dan minggu depan itu hari Senin bakal membicarakan tentang memimpin dengan hati atau kasih dan pembicinannya ada Ibu Justis dan Pak Ivan Petrus Sedik dengan moderator Juliana Maria Mediatris oke mungkin begitu aja untuk kehidupannya jadi jangan lupa untuk join dan pantengin terus ya grup PMLA-nya nah sekarang kita bakal tutup hari ini malam ini dengan doa setelah materi yang luar biasa dari Pak Timi tadi dan diskusinya dengan Nama Lohio dan Cilala oke marilah kita menyentuhkan hati dengan doa dan Allah Bapak dan kita dan Kudus Amin Allah Bapak yang maharahim kami bersyukur atas segala yang telah engkau anugerahkan kepada kami sepanjang kehidupan kami kami juga sangat bersyukur karena engkau telah memberi kami kesempatan untuk melayani engkau dan sesama lalui Pukat khususnya acara Pukat Muda Leaders Academy kami mau berterima kasih atas urapan kuasa roh Kudusmu untuk para narasumber yang telah menyampaikan bahan dengan baik sehingga dapat menjadi berkat bagi semua peserta kami mohon penyertaanmu atas semua peserta yang telah engkau pilih untuk mengikuti acara ini berilah mereka kesehatan dan semangat untuk mengikuti setiap rangkaian acara hingga penghujung Pukat Muda Leaders Academy kami mohon penyertaanmu selalu dalam hidup kami agar apa yang sudah kami dengar dan pahami dari acara Pukat Muda Leaders Academy ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kami sebagai pemimpin diri kami dan sesama curahkanlah karunia kasihmu sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik sehingga akhir dan menjadi berkat bagi semua orang semua doa ini kami haturkan kepadamu dalam perantaraan Yesus Tuhan kami amin terima kasih oke ikut untuk di Senin berikutnya dan semoga malam ini kita dapat tidur dengan nyenyak semuanya saya Dina mau akili teman-teman dari PMLA mengucapkan selamat malam selamat beristirahat mohon maaf apabila ada salah kata dan sampai jumpa di Senin depan terima kasih terima kasih terima kasih selamat menonton selamat menonton